Terima kasih. Selamat sore, Bapak, Ibu, adik-adik yang saya kasihi. Bersyukur kalau pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa ada dalam kuliah umum pada sore hari ini. Jadi ini kuliah umum sebenarnya adalah bagian, jadi materi dari mata kuliah pelangtonologi dan produktivitas perairan. Tapi karena saya pikir ada pakarnya. Di YouTube sudah aman. Oke, aman. Baiklah, selamat sore, Bapak, Ibu, adik-adik. Jadi karena saya pikir ini kan ada pakarnya, jadi saya pikir lebih baik kita mengundang saja pakar dari luar supaya menambah wawasan, menambah pengetahuan bagi adik-adik semua. Nah, untuk itu pada sore hari ini sudah bersama kita Bapak Dr. Charles Simanjuntak. Jadi selamat bergabung pak. Terima kasih untuk bisa hadir bersama-sama dengan kami. Nah, beliau nantinya yang akan memaparkan lebih dalam lagi soal Iktioplankton. Kalau saya mau jelaskan sekarang, kan tidak enak. Lebih enak kalau kita dengar langsung dari pakarnya. Jadi nanti sebentar kita akan dengar dari Pak Charles Simanjuntak, apa itu Iktioplankton. Nah, sebelum kita mungkin mau buka, mungkin ada sepatah dua kata dari Pak Dekan yang bersedia hadir pada sore hari ini. Ya, terima kasih Pak Dekan karena bisa menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama-sama dengan kami, matakulia, pelangtonologi, dan produktivitas perairan. Kepada Pak Dekan, Prof. Insinyur Farnis Boneka MSC, kami persilahkan. sepertinya Pak Dekan sudah, oh ada. Silakan Pak Dekan. Bersedia hadir pada sore hari ini. Ya, terima kasih Pak Dekan karena bisa menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama-sama dengan kami, matakulia, dan produktivitas perairan. Kepada Pak Dekan, Prof. Insinyur Farnis Boneka MSC, kami persilahkan. Oh, Pak Dekan. Mungkin Pak Dekan. Halo. Oh iya, silakan Pak Dekan. Ya. Hai. Selamat sore, selamat siang. Selamat siang semua. Selamat siang Pak. Pak Charles, terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Masih di Manado Pak Ingetong. Sudah pulang Pak, sudah di Jakarta Pak. Ya, sayang. Pak Penggi dua kali hubungi, tapi saya selalu berhalangan untuk bergabung. Terima kasih. Jadi, ya karena saya tahu beberapa waktu terakhir ini Pak Charles ada di sini, jadi imajinasi dan perasaan saya masih ada di sekitar sini. Jadi menyampaikan terima kasih kepada Narasumber. Kita Pak Charles, saya menyampaikan terima kasih atas kesediaannya, selalu berada. Pak Charles, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Masih di Manado Pak. Oh. Ya, terima kasih. Kita semua boleh bersama-sama pada ruang virtual pada sore hari ini, menengarkan lecture. Saya juga lihat di dalam daftar ada juga mas siswa S2 yang baru saja kita bubar memberikan kuliah. Dan terima kasih mereka juga boleh diundang dan bergabung di sini. Saya tidak selalu menyampaikan terima kasih Pak Charles selalu membantu kami di sini. Ya, dengan fasilitas teknologi ini membuat kita semakin dekat, ya, sering ilmu, pengetahuan. Dan saya sangat mengapresiasi semua riset yang sudah dilakukan, apalagi di daerah kami di sini, Sulawesi Utara. Ya, daerah laut. Sekalipun banyak dosen, tetapi meneliti tidak selalu sesuatu yang baru ditemukan. Dan spesifikasi juga, saya pikir Manado mengikuti Godfather-nya IPB, bidang studi yang kita miliki di sini mirip, dan berbagai bidang, dan sebagian memang bekerja dengan biologi laut, ada MSP, ada ilmu kelautan. Terima kasih kita boleh sharing. Saya juga lihat foto tadi sepintas, ada pulau ruangnya di muka apa? Apa sih ini? Sitaro ya? Iya, Pak. Ya, Sitaro. Saya ingat waktu saya berapa tahun lalu merkunjung di situ, pas dia meletus, ya. Ya, jadi lahar itu mengalir sangat menarik. Tentu hal-hal yang baik untuk dicek di situ. Saya menyampaikan terima kasih kepada Korprodi dan juga Ibu Rose yang selalu mengatur kuliah umum seperti ini. Saya kira akan lebih bagus bagi MSP yang tahun beberapa waktu mendatang, mereka akan mengejukan reakreditasi. Dan itu akan poinnya baik. Dan saya percaya mahasiswa ada menyebar di berbagai tempat di Indonesia. Jadi kita juga ini mirip-mirip di bagian timur, menampung banyak mahasiswa dari barat sampai di paling timur Indonesia. Kita sama-sama mengajar, mendidik mereka. Mereka adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Mari semua kita dengarkan. Saya menyimak juga kuliah ikhtiologi. Sangat jarang orang meneliti ini. Jadi terima kasih. Saya selalu menyampaikan. Terima kasih Pak Charles untuk sharing knowledge dan juga pengalaman di sini. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan. Dan selamat mengikuti lecture dan selamat berdiskusi. Terima kasih. Salam. Salam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dekan. Saya memang agak terganggu dengan suara-suara yang dari YouTube kayaknya ini ya. Sehingga minta maaf kalau kalau ada ternyata suara dari YouTube. Karena memang saya yang mengatur ke YouTube-nya. Oke. Baiklah. Sekarang sebelum kita masuk saya ingin memperkenalkan Pak Charles lebih jauh lagi. Mungkin ada yang ingin tahu lebih jauh. Jadi saya akan memperlihatkan CV dari Pak Charles. Jadi Bapak Charles ini adalah seorang dosen muda yang ganteng. Tapi saya tidak tahu berasal, bukan berasal, tapi lahir di mana yang pasti kalau dari si Manjuntak pasti itu adalah orang dari Medan. Ya Pak. Ya Bu. Nah Bapak Charles Manjuntak sudah berkecimpung banyak dengan Iktiok Plankton ya. Jadi memang sangat menyenangi bidang ilmu ini. Sehingga kita tidak salah untuk mengikuti kuliah umum ini karena kita akan mendapatkan banyak ilmu dari Pak Charles Manjuntak. Jadi beliau pada Bachelor, jadi waktu S1-nya beliau dari IPB yang sekarang dikenal sebagai Bogor Agricultural University. Kemudian S2 beliau mengambilnya juga di Bogor, Bogor Agricultural University untuk Fish Resources Management. Jadi pengelolaan sumber daya ikan ya kalau tidak salah. Dan yang pada S3-nya beliau mengambil di Jepang. Jadi di Graduate School of Kurosio Science, Kochi University. Saya pernah ke sana Pak. Kebetulan saya pernah mengikuti satu seminar di sana. Sehingga pernah berada di Kochi University. Dan beliau sudah banyak juga mendapatkan award, grants dari untuk scholarship ya. Untuk dokternya, kemudian masternya juga semua dapat beasiswa. Karena kalau kita memang benar-benar mau maju, pasti kita akan berusaha ya untuk adik-adik supaya dapatkan beasiswa. Supaya bisa lanjut ke S2, kemudian bisa lanjut juga ke S3. Jadi kita Indonesia sebenarnya sudah menawarkan beasiswa-beasiswa. Tinggal adik-adik saja yang mau ambil atau tidak kesempatan itu. Jadi mudah-mudahan dengan kuliah umum pada sore hari ini akan menambah semangat ya. Mau maju atau tidak ini adik-adik. Sekalipun dalam masa pandemi seperti ini. Kemudian ya ini saya lihat banyak sekali ya. Ini beliau mendapatkan award-nya ya scholarship. Kemudian wah ini nanti kalau ada yang pengen jauh lebih dekat lagi dengan Pak Charles, nanti bisa saya bagikan juga CV beliau. Karena ini kalau saya mau baca satu persatu, sudah tidak cukup waktu rasanya ya. Jadi nanti akan bisa saya bagikan bagi yang ingin benar-benar tahu persis tentang Pak Charles Siman Juntak. Jadi yang penting kita tahu saja bahwa beliau ini memang benar-benar sudah banyak berkecimpung dengan ikan. Terlebih khusus dengan larva-larva ikan. Sehingga pantas untuk berbicara soal Iktioplankton. Jadi setelah kuliahnya, setelah kuliah yang diberikan oleh Pak Charles, jadi kita akan mendapatkan kesempatan untuk diskusi. Jadi tanya-jawab. Adik-adik atau siapapun juga peserta yang hadir pada sore hari ini bisa bertanya. Kesempatan-kesempatan untuk bertanya kepada Pak Charles Siman Juntak. Setelah diskusi, tanya-jawab, kita akan tutup kuliah umum kita dan akan ditutup oleh korpro atau koordinator program studi MSP, yaitu Dr. Insinyur Yeti Rangan MSI. Nah sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Charles Tentang Iktioplankton kepada Bapak, kami persilahkan. Silahkan Pak. Terima kasih Ibu Dr. Rosman Tiri. Terima kasih juga kepada Pak Dekan, Pak Prof. Arnis, yang memberikan saya kesempatan mengundang kami untuk boleh berbagi. Terima kasih Ibu Kaprodi. Dan terima kasih juga buat adik-adik semua, adik-adik saya yang ikut. Ada kolega-kolega saya juga ikut di sini. Dan juga ada senor saya, Pak Gaspar juga hadir. Saya akan berbagi pengalaman penelitian, khususnya tentang Iktioplankton. Harapan saya adalah ada nanti adik-adik atau rekan-rekan yang mau bergabung di dalam tim riset Iktioplankton Indonesia. Jadi seperti saya sampaikan, saya baru pulang dari Sulawesi, seperti tadi sampaikan oleh Pak Dekan. Kami kemarin kurang lebih dua minggu ada di Sulawesi, di perairan laut Sulawesi. Ini foto saya ambil kemarin di Pulau Ruang, itu di daerah Sitaro, Sangie, laut begitu, Sangie, kepulauan Sangie. Dan ada banyak sampel ikan yang kemarin yang kami bawa. Saya baru pulang tadi malam. Jadi ada banyak hal yang nanti akan saya bagikan ini juga, hasil juga kemarin sebagian dari riset yang kemarin. Dan juga beberapa riset yang saya kerjakan sejak tahun 2016, sekembali saya dari Jepang. Saya akan membagi kuliah kita hari ini, kuliah umum ini, ada lima bagian besar. Yang pertama nanti saya akan mengawali dari hidupan awal ikan. Atau dalam bahasa Inggris, kalau Bapak-Ibu, adik-adik baca di jurnal atau di internet, itu biasa disebut dengan Early Life History Offices atau I-L-H, Early Life History. Kenapa? Karena justru ketika kita belajar ikhtioplanton, itu merupakan bagian dari hidupan awal ikan. Yang kedua, kita mungkin sudah belajar ikhtiologi, sudah mengenal ikan yang dewasa. Tapi ketika kita belajar ikhtioplanton, maka kita belajar nanti tentang embryo. Ada nanti larva yang masih yulksak stadianya, dan sudah stadia larva. Jadi di bagian kedua nanti saya akan mengenalkan secara umum, in general, bagaimana sebenarnya anatomi dasar dari embryo, yulsak, dan juga larva ikan. Yang ketiga ini sangat penting, ketika kita belajar ikhtioplanton, kita harus tahu tahapan perkembangan awal hidup ikan. Kenapa? Karena yang saya perhatikan, begitu banyak literatur yang saya baca di Indonesia, terminologi-terminologi yang dipakai itu banyak yang keliru. Macam-macam. Mungkin sesuai dengan kehendak hati. Stadianya macam-macam, beragam. Jadi bisa membuat orang malah bingung. Jadi saya sengaja di kuliah umum ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk meluruskan beberapa hal yang ada beberapa yang keliru dalam perkembangan awal hidup ikan. Yang keempat, ini merupakan palugong. Artinya ini merupakan momentum besar. Saya mau nyampaikan nanti, mengapa kita perlu studi ikhtioplanton ini, bagian kita yang terlibat di bidang perikanan dan ilmu kelautan secara umum. Apa-apa saja perannya, di mana peran pentingnya. Dan yang terakhir adalah, ini tantangan, nanti saya akan mengajak kita semua di sini, maupun nanti rekan-rekan atau mahasiswa yang hanya bisa memantau dari YouTube, begitu ya, tidak berjoin di Zoom. Saya mencari sekarang, peneliti muda ikhtioplanton Indonesia. Kenapa saya cari? Nanti akan saya ceritakan kenapa alasannya. Kita akan lihat satu-satu. Yang pertama, berbicara tentang hidupan awal ikan atau early life history of fisis, maka kita akan melihat bahwa stadia ikan itu ada lima. Stadia hidup ikan itu di bagi atas lima fase atau lima stadia. Yang pertama adalah embryo. Embryo, ketika ikan selesai melakukan pemijahan kawin, embryonya artinya akan berkembang. Telur dengan sel sperma berjumpa, bertemu, terbentuklah embryo. Nanti ada perkembangan embryo inkubasi sampai nanti dia menetas menjadi larva. Nah, stadia berikutnya adalah larva. Nah, larva itu sendiri nanti ada dibagi-bagi lagi stadianya. Ada yolk sac larva, ada pre-flexion without yolk. Artinya dia stadianya sudah stadia pre-flexion, tapi tidak ada lagi kuning telurnya. Terus masuk nanti flexion larva, baru masuk post-larva atau post-flexion. Nah, itu larva. Yang ketiga, itu iwana. Mungkin kita sering mendengar istilah juvenile. Tetapi terminologi bahasa Indonesia yang betul adalah iwana, bahasa Inggris juvenile. Yang keempat adalah adult, atau ikan dewasa. Artinya ikan ini siap untuk memija. Artinya sudah matang gonang. Dan kalau ikan yang dewasa ini tidak tertangkap, maka atau tidak mati, maka dia akan mencapai umur maksimum. Artinya masuk ke tua, atau senesent. Nah, hidupan awal ikan sendiri ini, yang saya garis merahin, yang saya kotak merah ini, inilah early life historiophysis. Artinya, masa perkembangan ikan dimulai dari terbentuknya embryo, berkembang hingga larpa, dan sampai iwana. Oke, inilah hidupan awal ikan. Nah, di dalam studi hidupan awal ikan inilah kita membatasi ikhtiologi. Ikhtiologi yang saya kotak biru ini. Ikhtioplanton itu berasal dari kata ikhties, itu ikan, plantonik. Planton itu berarti stadia ikan, atau tahap perkembangan ikan yang masih bersifat plantonik. Adik-adik mungkin di sini, teman-teman sudah pernah mendengar istilah planton, berarti dia terbawa arus. Kemana arus, dia ikut begitu. Nah, ikan, artinya ikhtioplanton ini, kadang-kadang dimasukkan juga masuk joplanton. Karena dia hewani, planton yang bersifat hewani. Tetapi karena sangat unik ikhtioplanton ini, planton yang dari ikan ini, maka dipisahkan sendiri, dia menjadi satu rumpun ilmu sendiri yang lebih khusus menjadi ikhtioplanton. Jadi ketika kita bicara ikhtioplanton, maka kita sedang berbicara tentang telur yang baru dipijahkan, berkembang nanti dia menjadi embryo, menjadi larva, menetas menjadi larva, sampai nanti dia sampai pos larva, atau pos flexion. Nah, stadia ini itu adalah plantoni, kebawa kemana-mana. Jadi kalau kita mau sampling di laut, maka kita mesti pakai yang namanya larva net, atau semacam plantonet yang besar. Dan kita nanti harus melawan arus. Kenapa? Karena dia akan kebawa arus. Teknik samplingnya misalnya seperti itu. Jadi, ikhtioplanton ini adalah bagian dari hidupan awal ikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita akan masuk lebih jauh lagi. Nah, hidupan awal ikan, termasuk di dalamnya ikhtioplanton, itu sangat unik, sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Karena begini, ikan-ikan kita ini sangat beragam, khususnya kita di perairan Indonesia. Nah, ikan itu memiliki pola reproduksi yang sangat beragam dibandingkan hewan bertulang belakang lainnya. Contoh, ada ikan kita, ikan pelajis, telurnya dipijahkan di kolom perairan, nanti berkembang sampai besar di kolom perairan saja. Tetapi, ada juga ikan yang demersal, misalnya ikan pelajis tadi, misalnya ikan tuna. Ikan tuna itu mengeluarkan telurnya, memijah, itu di kolom perairan, di pelajis begitu. Nanti larvanya, telur larvanya itu berkembang di kolom air terus, tidak pernah jadi ikan dasar dia. Tidak. Nah, ada juga ikan dasar, contoh ikan kerapu. Ikan kerapu dia ikan dasar. Tetapi ketika dia memijah, dia nanti telurnya di kolom perairan. Mereka nanti akan pergi suatu titik tertentu, yang namanya spas, spawning aggregations, karena ikan-ikan kerapu, ikan kakap itu kalau kawin rame-rame, jutaan bahkan ribun, bahkan jutaan induk. Nah, nanti telurnya di kolom perairan. Tapi nanti ketika dia sudah masuk post flexion, menuju Jupe Nile, dia akan turun menjadi ikan demersal. Nah, sementara ada juga ikan yang menetaskan telurnya, masukkan ke kerang-kerang. Dimasukkan di kerang, atau dimasukkan di batu, menempel di batu, setelah itu nanti menetas, pelantonik lagi dia begitu. Jadi itu sangat menarik sekali sebenarnya, kalau kita melihat hidupan awal ikan dari segi pola reproduksi. Berikutnya, mengapa hidupan awal ikan itu menarik? Karena kalau kita perhatikan yang umum, di perairan Indonesia, misalnya di perairan kita, di laut yang seperti ini. Artinya telurnya itu ditetaskan di kolom perairan, nanti dia menetas larpannya pelajik. Pelajik itu di kolom perairan, nanti terbawa ke mana-mana begitu, dengan arus begitu. Itu umum. Tetapi ada juga ikan yang beranak begitu, ini dia. Contohnya hiu begitu ya, matrotropik. Artinya apa? Dia mendapatkan makanan dari placenta, dari induknya. Tetapi ada juga ikan yang beranak, namanya lesitotropik. Artinya dia mendapatkan makanan dari kuning telur, tapi dia akan keluar dari tubuh induknya itu, sudah jadi anak ikan. Nah, ini ada ikan juga, ini namanya ikan bitterling. Dia itu ketika memija, dia menggunakan nanti cangkang yang hidup, telurnya dimasukkan di sini, sperma aja dimasukkan, jadi dia akan berkembang di dalam cangkang yang hidup ini, di dalam insangnya begitu, insangnya si sel ini, kerang. Dan nanti dia keluar sudah jadi anak ikan. Tetapi ada juga ikan yang mengerami, seperti ini. Mungkin kalau di ikan air tawar ya, mungkin pernah kita mendengar ikan-ikan siklik gitu ya, kalau di laut juga ada. Jadi larpa ikan itu dipelihara dalam bulu induknya. Jadi sangat unik sekali. Yang berikutnya, mengapa hidupan awal ikan unik? Nah, ini kita mulai agak sedikit berat ini ya. Tadi kalau masih ring-ringan, kita sekarang kasih ajak nanti teman-teman, adik-adik, dan rekan-rekan semua, kita akan belajar lebih dalam nih, lebih agak berat lagi nih. Nah, mengapa awal hidupan ikan itu unik? Saya melihat di sini bahwa karena secara ekologis, larpa ikan dewasa itu berbeda secara signifikan, atau istilahnya itu kita kenal dengan different eco-species, habitat hidupnya, makanannya, pola tingkah lakunya beda. Jadi larva dengan induknya beda. Ambil contoh ikan sidat. Kebetulan saya dulu studi di Jepang. Ini ikan sidat yang ada di Jepang, di sini. Saya dulu di sini di Kochi. Nah, ikan sidat yang dari Jepang, Anguela japonica, ketika dia nanti akan memijah, dia akan berenang sampai ke Mariana Trench. Di sini dia, Mariana Trench itu di Filipina. Mariana Trench ini adalah palung yang terdalam di dunia. Karena di bawahnya ini ada gunung-gunung laut. Nah, di sini lah nanti mereka akan memijah, kawin. Setelah itu nanti larpanya, berupa Leptosepalus, dia akan bersifat plantonik. Akan terbawa arus kemana-mana, terdistribusi. Jadi dispersal. Nah, karena ada arus not equatorial current, terus nanti di sini ada arus kuroshio current. Kebetulan saya tadi sudah dibaca, saya dulu terlibat di Graduate School of Kuroshio Science. Jadi nanti dia akan terbawa, kembali lagi ke Jepang. Nanti begitu di muluk-muluk muara sungai, nanti dia menjadi Elfer, Glass Hill, Elfer, terus nanti berkembang menjadi Yellow Hill, terus naik nanti ke sungai-sungai dan danau. Demikian seterusnya. Artinya, kalau kita lihat dari siklus hidup ini, maka ada different eco-spesis. Spesies yang sama, tapi setelah dia hidupnya beda, artinya habitatnya beda. Nah, ini yang membuat mengapa hidupan awal ikan atau studi ikut planton itu sangat menarik sebenarnya, sangat unik begitu. Di Indonesia, ahli yang ikan sidat, itu ada alumni dari MSP Unsra juga, Ibu Dr. Yuli Hagi Sugiha, senior saya, senpai saya. Beliau meneliti banyak tentang ikan sidat di Indonesia. Nah, beliau yang lebih paham tentang itu. Jadi artinya, sudah ada yang meneliti tentang sidat. Terus, Ibu Kamsia ada di sini, waktu itu juga mendalami tentang sidat laut. Jadi, menarik untuk diteliti. Masih banyak misteri yang belum terungkap terkait dengan hidupan awal ikan dan terkait juga nanti different ekospesies dari beberapa sidat kita yang ada di Indonesia. Nah, yang berikutnya, ini saya ambil contoh di Jepang. Mengapa hidupan awal ikan menari? Karena tadi itu, kata Dromus, ikan sidat itu ikan air tawar, kawinnya di laut dalam. Ada juga di Jepang, ini namanya ikan Yamanokami. Yama itu gunung. Kami itu dewa. Jadi, ini ikan dewa. Ikan dewa gunung. Nama latinya itu Terasidermus paciatus. Ini di Telu Ariake, di Pulau Kyusu. Ikan ini kata Dromus. Jadi, dia hidupnya di air tawar. Nanti ketika mau kawin, dia ke sungai. Kemuara sungai, maksud saya. Dan dia akan cari nanti kerang yang kosong. Ikan jantan nanti akan menjagai di sini. Dijagai sampai nanti menetas. Nanti menetas di sini, berkembang di estuari. Nanti setelah dia juvenile, atau iwana, dia akan kembali lagi. Homing, ke sungai. Ke tempat dulu induknya berada. Selalu begitu. Di musim dingin mereka kawinnya ikan ini. Jadi, ini sangat menarik bahwa memang ada eco-different species. Jadi, species yang sama, tapi setelah dia hidupnya masing-masing itu beda-beda. Kalau kita lihat gambar ini, maka posisi Ictioplantun adalah ini. Jadi, larpanya ini, karena ini kan telurnya demersal, menempel. Adhesif. Begitu menetas, maka telurnya itu nanti akan mengapung di kolom perairan, di estuari. Di sini dia berkembang, cari makan di sini, sampai nanti dia juvenile, setelah juvenile, atau iwana, dia akan kembali lagi nanti ke sungai. Di Indonesia juga ada kata dromus. Ini dia contohnya. Kata dromus yaitu ikan baramundi, atau latez kalkarivor. Ikan latez kalkarivor ini, dia ikan air tawar sebenarnya. Edaknya di air tawar, tetapi nanti ketika dia kawin, dia akan ke laut. Nanti anaknya akan berkembang di muara-muara sungai, yang ada mengroh. Nanti setelah berkembang, iwananya akan kembali nanti ke tempat induknya lagi. Ini juga memberikan gembaran betapa menarik sebenarnya gajian hidupan awal ikan. Sangat unik, beda-beda ikan. Beda ikan, ternyata beda juga, karena kita mengenal ada anadromus, ada kata dromus, malah nanti ada ampidromus. Bentar akan saya sampaikan yang berikutnya, yang ampidromus. Nah ini yang ampidromus. Ikan ampidromus itu apa maksudnya? Ikan ampidromus adalah, dia sebenarnya ikan air tawar, kawinnya dia air tawar, tetapi nanti larvanya maksud saya akan tercuci, terbawa oleh arus ke laut, ke muara sungai. Nah nanti di muara sungai, dia nanti akan berkembang di sana begitu ya. Berkembang, nanti setelah besar, dia akan naik lagi nanti ke air tawar. Nah inilah yang disebut, kalau di Manado, disebut dengan ikan nike. Nah ini dokter nike ada di Ulster, baru kemarin dulu juga, Pak Doktor Pangki Pangemanan, beliau meneliti ini nih, ikan nike di beberapa muara sungai kemarin ya, di Sulawesi Utara begitu. Jadi inilah contohnya. Nah yang menarik adalah seperti ini, penelitian ikan nike di Sulawesi Utara ini, saya kira menarik sekali, masih banyak yang belum terungkap, karena ketika misalnya dia larvanya turun di sungai A, bisa-bisa sebenarnya karena ada arus, ada arus, oceanic current, jadi dia terdispersal, nanti dia bisa masuk ke sungai yang lain. Padahal dulu sumber induknya di sini, tapi karena dia posisi atau fasenya pelantonik, terbawa oleh arus, maka dia akan bisa juga nanti masuk ke sungai-sungai lain yang ada di sekitar, bahkan lintas provinsi begitu. Nah ini menarik nih, ini belum dikaji nih, waktu itu saya udah tantang Pak Pengki, Pak Pengki mesti bisa nih dengan teman-teman dari UNSA, yuk kita telitin nih amphidromus yang ada di Sulawesi. Nah ini contohnya, ikan nike tadi, kelompok gobi ide maupun elektri ide, jadi dia menetas di air tawar, nanti dia ketika berenang seperti ini, vertikal dia, lucu ini ikan gobi ini, jadi dia berenang itu kepalanya ke bawah. Berenang-berenang-berenang, nanti tercuci terus, nanti sampai ke muara sungai, nah di muara sungai dia berkembang, setelah nanti 50 sampai 120 hari, baru dia balik lagi nanti ke sungai begitu. Nah inilah yang kita kenal dengan ikan nike yang ada di muara sungai Tondano, dan lain-lain yang ada di Sulawesi begitu. Bahkan di Sulawesi Barat juga ada. Nah itu yang menyebabkan, kenapa saya katakan, menarik sekali sebenarnya ini kajian ini. Jadi saya menantang nanti adik-adik di sini, kalau boleh, yuk meneliti yuk yuk yuk, ikan-ikan nike yang ada di Sulawesi begitu. Banyak sekali sebenarnya yang perlu kita teliti di sana. Nah berikutnya, mengapa hidupan awal ikan menarik ini, Tio Pelantun itu menarik begini, kalau kita perhatikan ikan-ikan, ikan-ikan laut khususnya ini, anak-anak ikan itu tidak mirip sama induknya begitu. Kalau biasa kita mengenali istilah kan, like father, like son, like mother, like daughter gitu ya. Artinya mama sama anaknya sama, papa sama anaknya sama begitu. Tetapi kalau di ikan enggak, ini contoh nih, ini bapaknya nih sama mamaknya, ini anaknya nih kan beda nih, ini bukan spesies yang berbeda. Nah ini contoh lagi nih, yang kedua, ini anaknya, ini mamaknya gitu ya. Atau ini nih, ikan mola nih, mola-mola gitu ya, sunfish, ini anaknya. Nah ini yang saya temukan, ikan laut dalam ini ya, melalui ekspedisi Widenusantara, ini barbell dragonfish, ikan laut dalam ini. Ini anaknya, matanya seperti pakai tangkai, tapi ini induknya nih. Jadi, inilah yang menyebabkan kenapa studi Iktioplantun itu, banyak orang nggak terlalu mau mendalami, karena dibilang sulit gitu ya. Tapi sebenarnya menurut saya challenging ya, menantang gitu ya. Jadi, justru menarik begitu. Bagaimana nanti ikan-ikan itu mengalami yang namanya metamorfosa, berubah gitu, metamorfosis. Karena ikan juga mengalami, sebagian besar ikan juga mengalami yang namanya metamorfosis begitu. Bukan hanya kupu-kupu ya, ikan juga mengalami metamorfosis. Ini contohnya nih, bagaimana matanya yang tadinya tangkai, nanti ketarik, jadi nempel begitu. Nah, jadi, itulah yang mengakibatkan kenapa banyak orang agak sulit atau agak kesulitan untuk belajar larpa ikan, karena seperti ini, tantangannya begitu. Apakah tidak bisa? Sangat bisa gitu. Justru, menurut saya, kalau saya dulu tertantang untuk studi ini, karena seperti ini. Saya mau yang menantang begitu ya, enggak mau yang biasa-biasa begitu. Jadi, saya menantangnya adik-adik, kalau studi diktiop lantun, jangan khawatir gitu ya, kita semangat begitu ya. Menantang begitu. Nah, ini contoh-contohnya ya, ini larpa ikan air tawar begitu ya, ini larpa ikan air laut begitu ya. Nah, ini contoh-contohnya. enggak tahu nih, adik-adik, ada yang tahu enggak, ini ikan apa coba? Ada yang tahu enggak, ini larpa ikan apa? Atau yang ini deh, ini ada yang tahu enggak, larpa ikan apa ini? Wah, enggak ada suara, berarti enggak tahu. Oke, enggak apa-apa. Nah, ini adalah contoh-contoh larpa ikan air laut, termasuk ini juga, sangat menarik semangannya, unik-unik begitu ya, aneh-aneh juga kelihatannya begitu. Tapi, inilah, ciptaan Tuhan itu ya, luar biasa sekali begitu ya, bahkan dari larpa ikan pun, dipelihara juga begitu ya, oleh Tuhan begitu, sampai ini nanti berkembang menjadi cuana begitu. Luar biasa sekali. Iya, jadi inilah alasan-alasan mengapa hidupan awal ikan itu sangat menarik gitu ya, ketika kita belajar itu pelantun gitu. Luar biasa, apalagi Indonesia ini adalah hotspot atau pusat dari konegeragaman ikan juga di dunia begitu ya. Jadi, sangat menantang, sangat terbuka sekali untuk riset ke sana. Nah, itu bagian pertama. Kita masuk sekarang bagian yang kedua. Berbicara tentang itu pelantun, maka kita berbicara tentang telur ikan. Karena telur ikan itu begitu dilepas, dirilis, terus nanti dibuahi oleh sperma, begitu ya, maka dia nanti akan berkembang di dalam kolom perairan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, inilah tahapan perkembangan daripada embryo. Telur ikan itu ketika dibuahi, nanti dia akan mengalami pembelahan, morula, blastula, dan seterusnya. Nah, kenapa sih alasannya kita belajar seperti ini? Apa gunanya? Kita belajar identifikasi telur ikan begitu. Ternyata, karena struktur telur setiap spesiesikan itu beda-beda. Bentuknya, diameternya, ada yang ellipse, ada yang bulat, ada yang nanti diameternya 0,5, ada yang yorksaknya nanti besar, ada yang butiran minyaknya satu, bahkan ada yang banyak, begitu. Itu menjadi penciri identifikasi. Saya ingat sekali, waktu saya di Jepang itu, satu tahun saya disuruh belajar nih, mengidentifikasi telur ikan laut begitu di Jepang. Hampir tiap minggu sampling, setiap pulang sampling, sensei suruh saya untuk identifikasi telur ikan. Jadi, dari telur pun kita bisa mengidentifikasi, ikan siapa nih yang belum memijah begitu. Kita bisa dapat. Nah, yang kedua, perkembangan embryo di dalam telur itu, disebut dengan masa inkubasi. Nah, masa inkubasi antarspesiesikan beda-beda. Nah, ini yang sangat penting, yang mau saya tekankan adalah, ketika kita studi Ictioplanton, maka kita harus meneliti juga yang namanya parameter fisika kimia perairan, atau hidro-oseonografiknya. Kenapa? Karena perkembangan daripada embryo, yorksak maupun larva ikan, itu dipengaruhi oleh parameter lingkungan. Salah satu contohnya misalnya, suhu. Semakin tinggi suhu, bagus suhunya, makin cepat dinanti inkubasinya. Oksigen terlarut, dan juga salinitas. artinya, ketika kita belajar Ictioplanton, maka kita juga harus belajar juga yang namanya oseonografi. Tidak bisa, kita mau belajar Ictioplanton, kita nggak belajar oseonografi. Oseonografi fisik, nanti arus, kenapa? Tadi kita sudah bicara, bahwa karena ini Ictioplanton, dia terbawa arus kemana-mana. Jadi, kita mesti belajar juga arus. Terus kita belajar juga nanti suhunya. Karena nanti ada layer, suhu di laut itu berbeda-beda itu nanti, setiap lapisan begitu. Kita juga harus belajar tentang suhu, stratifikasi suhu, osegen terlarut, bahkan salinitas. Karena itu akan mempengaruhi nanti proses pertumbuhan daripada larva ikan, maupun mulai dari embryonya. Jadi, yang mau saya tekankan di sini, adik-adik mulai sekarang, ini baru sebagian besar, baru semester 3 ini, nanti akan ada belajar oseonografi. Belajar dengan serius begitu. Karena justru belajar oseonografi, nanti kita akan sangat tertolong untuk memahami kuliah Ictioplanton. Berikutnya, ini saya akan gambarkan, mungkin waktu kita belajar Ictiologi, kita belajar ikan anatomi, ikan morfologi, ikan dewasa. Agak berbeda dengan larva, maupun yoksa larva, agak terminologi-terminologinya berbeda-beda. Jadi, kita nanti mengenal seperti ini. Ini misalnya panjang kepala, ini kalau kita morfometrik, ini preanal myomer, ini namanya myomer. Terus nanti kita belajar juga, nanti ada notoport length, atau panjang standar, terus nanti ada total length, ini dioksak, ini karena dia masih punya kuning telur. Nanti untuk larva seperti ini. Yang menarik adalah, ketika kita belajar larva, kita mengidentifikasi, kita harus lihat nih, ada pola-pola melanofor, pewarnaan. Karena itu nanti bisa, kita bisa mengidentifikasi larva, bahkan sampai tingkat family, bahkan sampai jenis, bahkan spesies, kita bisa dapatkan juga begitu. Tidak perlu harus sampai ke DNA, karena mahal. Jadi, kita juga bisa belajar, mengkombinasikan begitu. Yang identifikasi secara, dibilangnya itu tradisional sebenarnya, artinya masih konvensional dengan meristimopometrik, itu tetap. Kalau kita mau ngembangkan sampai DNA, barcoding DNA, itu boleh. Tetapi harus dua-duanya kita padankan begitu. Jadi, inilah anatomi dasar, yoksak lava, dan juga larpa ikan. Mudah-mudahan ada sedikit gambaran, bahwa memang sangat berbeda, ketika kita bicara dengan ikan yang dewasa. Nah, ini khususnya bahwa untuk ikan-ikan yang memiliki yoksak, itu beda-beda bentuk-bentuk yoksaknya, atau kuning telurnya. Ini seperti ikan salmon, seperti ini kuning telurnya. Ini ikan barbus-barbus, ini ikan esoks, ini ikan tunai, seperti ini dia kuning telurnya. Nah, ini ikan, mungkin kalau di Sulawesi disebut dengan ikan nila atau ikan mujair, seperti ini kuning telurnya. Ini ada leosiscus cepalus. Ini ikan krapu, kuning telurnya seperti ini. Beda-beda. Jadi, kita juga bisa mengidentifikasi ikan stadia yoksak. Tadi saya katakan tadi, stadia telur bisa kita identifikasi, stadia yoksak juga bisa kita identifikasi, apalagi stadia larpa, makin besar. Ketika kita mau identifikasi nanti yang stadia yoksak, yang masih punya kuning telur, maka ada enam yang harus kita perhatikan. Pertama, bentuknya seperti apa kuning telurnya, apakah oval, apakah ellipse, terus nanti gelombung minyaknya, oil globo, apakah tunggal, apakah banyak, terus jumlah myomers, warnanya, ketebalan, posisi anusnya, analnya di mana, lipatan sirip, melanopor, dan pigmentasi. Jadi, inilah cara kita mengidentifikasi. Yang mau saya sampaikan adalah begini, ketika kita belajar ikhtioplantor, jangan khawatir bahwa kita juga bisa mengidentifikasi bahkan embryo, telur begitu tadi, masih dalam embryo, kan di dalam telur begitu ya, terus kita juga bisa mengidentifikasi juga, mengetahui juga jenis, jenis paling tidak, ya family begitu ya, ikan yang stadia di yoksak begitu, dan juga bahkan nanti sampai stadia larpa begitu, jadi, tidak menjadi sebuah halangan, masuk saya. masuk kita tahap yang ketiga, di bagian yang ketiga ini, saya menyampaikan bahwa begini, ketika kita belajar ikhtioplantor, maka kita harus mengingat yang namanya, tahapan perkembangan awal hidup ikan. Jadi, dimulai dari sini tadi, secara garis besar, karena tadi kan banyak sekali, bisa sampai 32 itu perkembangan embryo, tetapi, para peneliti sekarang membuat langsung dibagi tiga, ini stage A, stage B, stage C, jadi, stage A ini belum, ini baru dibuahi, stage B itu, stage B itu sudah mulai ada larvanya begitu, nah, stage C ini sebentar lagi akan menetas, jadi dibagi tiga, nah, setelah menetas, maka dia menjadi yoksak larva ini dia, atau biasa juga disebut dengan pre-flexion with yoks, karena dia masih punya yoks, kuning telur, nah, sampai nanti dia habis, ketika dia sudah habis, maka ini dia menjadi pre-flexion without yoks, jadi tidak ada lagi yoksnya, nah, nanti baru masuk ke plexian, nah, secara khusus ya, yang menjadi pembeda antara pre-flexion, flexion dengan post-flexion adalah di ujung notocort-nya, ini dia notocort-nya, sumbu utama tubuh, ketika dia bengkok, itu disebut dengan flexion, sebelum dia bengkok, maka itu pre, pre itu sebelum, pre-flexion, setelah dia sudah sejajar, sumbu tubuhnya sudah sejajar dengan 90 derajat, maka dia disebut dengan post-flexion, jadi ini stadia post-flexion, nah, stadia juvenile atau iwana adalah ketika semua sirik-siriknya sudah lengkap, sudah mulai ada sisik-sisik begitu ya, sudah serupa dengan induknya begitu ya, ikan-ikan dewasanya, sudah menjadi miniatur dari ikan dewasanya, inilah disebut dengan juvenile, jadi inilah yang saya katakan tadi itu, sering saya baca beberapa literatur yang ditulis oleh banyak rekan-rekan juga, dosen maupun peneliti yang keliru ya, terkait dengan pemberian stadia ini, jadi saya berharap, adek-adek sekarang nih, dan teman-teman yang ikut di kuliah ini, mulai hari ini kita fokus deh, artinya kita konsisten, inilah yang sebenarnya dipahami, atau menjadi statuta internasional, terkait dengan tahapan perkembangan hidup ikan. Nah, ini contoh-contoh tahapan perkembangan hidup ikan yang lain, ini ikan emelictis nitidus, ini tadi pre-flexion, nah ini sudah menjadi flexion, sudah bengkok, nah ini masuk ke stadia post-flexion, nah ini juvenile. Nah, di dalam istiga saya juga ini, yang saya buat di disertasi saya seperti ini, ini ikan etsu, ikan endemik di Jepang waktu itu, ikan anadromus juga, ada stadianya juga nih, saya juga bikin juga gambar, jadi memang salah satu tantangan kita belajar etiologi, khususnya etioplanton adalah kita mesti bisa gambar, drawing, sketsa begitu ya, jadi menggambar larva ikan. Nah, kita bisa menentukan nanti stadianya, dan kita akan melihat nanti perkembangannya sampai juvenile. Nah, jadi ini enggak usah khawatir begitu ya, aduh ini berat ya Pak, ya enggak, bisa gitu. Buktinya saya bisa, berarti Anda juga bisa begitu. Jadi, kita harus punya skill juga untuk membuat sketsa gitu, gambar. Kenapa? Karena kan larpa ikan itu belum tentu bisa semua dipoto, begitu ya, terlalu kecil, jadi kita harus bikin gambar begitu. Nah, ini contoh tahapan perkembangan awal hidup ikan, ini kelompok ikan kerapu, begitu ya. Nah, coba kita perhatikan di sini, ini yang gambar air, ini baru menetas ya, satu hari setelah menetas, atau days post hatching. Nah, yang kedua ini adalah, ini dua hari ini setelah menetas. Nah, ini seterusnya ada enam hari, empat hari, lapan hari, dan sepuluh hari. Nah, yang menarik saya katakan tadi, justru fase ini nih, sampai di sini, sampai nomor J ini, dari A sampai J, ini posisinya semuanya dia plantonik. Kemarin waktu suruh ke di Sulawesi, saya beberapa menemukan juga spesies ikan epinepelus ini, maksud saya larva ikan epinepelus, itu pada studia seperti ini, saya pakai larva net, saya dapat kemarin seperti ini. Artinya apa? Masih posisi plantonik. Tetapi, nah ini, ketika dia sudah masuk ke J di sini, ini menuju mengalami transformasi. Dari tadinya dia pelajik, dia akan turun nanti menjadi demersal fish, nah, jadi dia akan settling, settlement, artinya dia akan turun ke terumbu karang. Yang menarik daripada ikan kerapu, ikan-ikan terumbu karang, ketika dia terbis persal gitu, dia terbawa oleh arus kemana-mana, tapi dia nanti begitu usia seperti ini, maka dia akan selalu berenang menuju terumbu karang, karena ada pheromonnya, ada penciuman di mana terumbu karang ada. Jadi, dia akan settlement di sana. Jadi, inilah posisi ikan-ikan yang nanti akan settle di terumbu karang. Nah, ini yang sedang dikerjakan oleh salah satu mahasiswa bimbingan saya S3 di DPB, beliau dari UNIPA, ikan epinepelus. Jadi, kita lagi membuat mekanisme dispersal ikan itu menelui pemodelan di Raja Ampat, ikan ini. Nah, yang keempat, ini yang saya katakan tadi, ini yang mau saya tekankan yang sangat kuat sekali kepada adik-adik dan rekan-rekan semua adalah, apa peran penting itu di Kepelantum dalam bidang perikanan? Saya coba catat di sini ada enam, paling tidak ada enam. Yang pertama adalah, kita bisa menentukan kapan ikan itu musim pemijahannya. Biasanya, studi kita selama ini, kalau belajar biologi perikanan, di ikhtiologi begitu, yang konvensional adalah kita lihat TKG. TKG 4, IKG-nya tinggi, berarti ini musim pemijahan diduga. Itu biasa itu, itu sudah umum. Tetapi, lewat larmai kan bisa. Kok bisa? Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, kita juga bisa menentukan habitat untuk asuk, apa namanya, spawning-nya di mana, dan bahkan nanti nakseri habitatnya yang seperti apa yang baik. Yang cocok begitu. Yang kedua, kita bisa melihat nanti bagaimana hubungan konektivitas antara populasi ikan begitu. Seperti tadi, karena ikan karang misalnya. Ikan karang di Raja Ampat, di Pulau Misol, misalnya gitu, ditetaskan di sana, tapi kan diterdispersal, terbawa oleh arus gitu. Jadi nanti, sumber induknya memang di Pulau Misol, tetapi nanti bisa di pulau-pulau sekitarnya, sumber induknya tadi di situ, larpanya di situ, tapi nanti akhirnya settlement di banyak pulau. Itu namanya konektivitas. Berikutnya, kita juga bisa menduga, lewat studi Iptiopelanton, stock assessment begitu, kita bisa menduga, berapa jumlah ikan nanti begitu ya, yang berikutnya, yang akan rekrut begitu, menjadi supernail. Dan yang sedang saya kerjakan sekarang, dengan teman-teman UHS, ini dia, Marine Fish Conservation. Jadi ada tiga riset yang saya kerjakan, dalam tiga tahun terakhir ini, terkait dengan konservasi ikan laut. Nah kemarin di Laut Sulawesi, kami coba melakukan MPA untuk offshore. Jadi Marine Protected Area, konservasi ikan, kita membelindungi ikan tuna, tongkol cakalang, termasuk ikan malalugis, dekakterus, yang ada di Laut Sulawesi. Dengan kami kemarin meneliti Iptiopelanton di Laut Sulawesi. Jadi, itu gunanya, salah satu peran penting Iptiopelanton untuk bidang perikanan di luar kelautan. Berikutnya, si rensing. Saya agak kaget sekali ya, saya jalan-jalan ketahuna begitu, tetapi teman-teman di sana membudidayakan ikan nila begitu. Kita hidup di tengah laut yang sangat luas, pulau kecil, yang dipelihara ikan air tawar. Ikan nila begitu. Saya bilang kemarin, wah saya tantang. Ada alumni MSP juga, alumni S1 dan S2 dari UNSRA, dosen di Politeknik Nusa Utara, namanya Pak Edwin Obok, Langi. Saya tantang beliau untuk S3-nya, yuk, si rensing, marikultur. Kenapa? Karena menurut informasi yang saya terima dari beliau, bahwa ada bulan-bulan tertentu, banyak anak-anak ikan kumpul begitu ya, ada suatu teluk begitu. Saya bilang itu sumber tuh. Sumber untuk kita mengembangkan marikultur gitu ya, si rensing. Jadi kenapa kita tidak melakukan itu? Nah yang terakhir adalah, lewat studi Kio Pelantun, kita juga bisa melakukan monitoring ya, kondisi lingkungan, perairan seperti apa. Kita bisa melakukan itu. Oke, secara detil akan saya sampaikan berikut ini. Untuk penentuan musim pemijahan, dan juga habitat yang terbaik untuk spawning dan nursery, saya ambil contoh S3 saya kemarin ini. Nah di Jepang ada salah satu jenis ikan, ini namanya ikan etsu, ini bacanya etsu, kolyanasus, itu ikan endemik, yang hanya hidup di sini, di teluk Ariake, di teluk Ariake, itu di pulau Kyusu. Di sana ada banyak sungai yang mengalir, ikan ini ikan anadromus, berarti dia ikan laut, kalau kawin di sungai, diartawar. Ternyata jumlah ikan ini semakin menurun tiap tahun. Padahal jumlah penangkapan tidak pernah bertambah begitu, karena di Jepang itu sangat ketat sekali. Jumlah penangkapannya dibatasi, armadanya dibatasi, dicatat semua, terikot semua. Tapi kok bisa turun terus populasinya, diplet gitu ya. Nah itulah yang waktu itu menjadi pertanyaan penelitian saya, jadi hanya saya meneliti seluruh sungai-sungai yang masuk di sana, dengan penelitian Icoklantum begitu ya, saya meneliti telurnya, larvanya, bahkan sampai Jupenilnya. Nah akhirnya ketemu begitu ya, nah jadi saya bisa mendapatkan kemarin, melalui analisis otolit namanya, ini otolit ya, otolit atau tulang pendengaran pada ikan, lewat otolit ikan ini kami bisa menentukan kapan ikan itu lahir begitu. Nah ini dia gambarannya. Jadi ada beberapa sungai yang saya dapatkan, terus ketemu nih, jadi puncak pemijahan daripada ikan ini adalah di minggu pertengahan bulan Juli. Jadi dia memija selama musim panas, puncaknya di sini, bahkan jamnya pun kami bisa dapatkan begitu. Nah lokasinya bagaimana? Nah dari setiap sungai yang saya teliti, akhirnya saya menemukan ada tiga lokasi yang sangat baik begitu ya. Itu di Rokaku, sungai Rokaku, sungai Hayat Sue, dan juga di Isahaya. Dan yang akhirnya ketemu, kenapa bisa jumlah ikan ini menurun? Ternyata karena di Muara Sungai Hayat Sue ini, di Muara Sungai Siota ini, dan termasuk Isahaya ini, dibangun bendungan. Jadi ikan ini sudah tidak melakukan yang namanya terbatas, pemijahan untuk menuju hulu sungai. Di Siota ini, di hulu sungainya, itu dibangun satu daik, bendungan, sehingga air laut itu bisa sampai 16 km, kan naik ketika pasang. Jadi air laut dari mulut sungai sampai 16 km ke hulu, itu air laut semua. Jadi tidak bisa memijanya. Nah di Hayat Sue itu mulai dibangun, walaupun dikasih visuenya begitu. Dikasih aliran air juga, tetapi sudah berkurang debit air awarnya. Akhirnya apa yang mau saya katakan adalah, lewat riset ini saya katakan, ini di sungai Rokaku ini, mau dibangun bendungan. Terus saya bilang waktu itu, kalau orang Jepang masih ingin ada ikan ini, maka itu dihentikan itu pembangunan daiknya. Dan waktu itu dihentikan Bapak Ibu dan adik-adik. Jadi tidak jadi waktu itu. Jadi akibat dari dampak atau impact dari riset S3 saya kemarin itu, mereka tidak membangun lagi yang namanya daik di sini, di Rokaku. Sehingga apa? Masih ada suplai air tawar. Karena di hulu sungai ini, itu benar-benar fresh water. 0 PPT salinitasnya. Artinya pure fresh water. Jadi dia masih bisa untuk memija di sini. Nah itulah artinya, lewat studi Kjoplanton, kita bisa mendapatkan spawning ground yang suitable, bahkan nursery habitatnya begitu. Nah yang kedua, terkait dengan ikan H2 yang saya teliti tadi, melalui studi otolit, jadi kita bisa mendeteksi apakah betul ikan ini anadromus. Lewat otolit ikan yang tadi, kita bisa lihat ini dia. Jadi kalau ini ada dua otolit, kalau kita perhatikan di otolit ini, ada warna biru, ada warna hijau, ada warna merah. melalui alat ini, APNA, kita bisa melihat komposisi strantium kalsiumnya. Nah ikan ini nanti otolitnya itu berkembang dari senter ini ke luar. Artinya semakin tua, makin gede dia begitu ya, makin besar. Nah kalau kita lihat sini, warna biru ini menunjukkan dia fresh water atau low salinity. Artinya ikan ini masa mudanya itu hidup di air tawar, terus dia nanti akan menuju estuari, menuju ke laut, dan balik lagi nanti ke air tawar. Jadi anadromus fish terbukti. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Justru kita bisa mendeteksi, seperti saya katakan tadi, ini saya tantang nih teman-teman di UNSRA, Pak Dr. Penggi dan teman-teman, dua hari yang lalu saya ketemu juga dengan Prokepo, Pak Prokepo, yuk Pak kita teliti gitu ya, ikan-ikan ampedromus gitu, yang ada di Sulawesi begitu. Karena kita juga bisa lihat dari otolitnya begitu, bahwa apa betul ikan ini melakukan migrasi begitu ya, bahwa dia itu ikan-ikan ampedromus begitu, ikan-ikan nike itu misalnya. Tentu, bisa kita lihat dari strontium-kalsium rasio yang ada di otolitnya ikan tersebut. Yang kedua, apa peran penting ikut pelantun tadi? Saya katakan konektivitas. Jadi ini contohnya nih ya, ini ikan anemon ya, Ampipriompercula ini, jadi tadinya dia hanya ada di sini, di Kimbe Island ini. Nah tadinya melewat riset ini, Plains et al ini, mereka hanya mau mendesain gitu ya, MPA-nya di sini saja. Ternyata begitu di, melalui studi keplantunnya, ternyata larpa ikannya itu terdispersal ke sini nih, banyak. Ke sini gitu, luas begitu ya. Jadi artinya apa? Jadi daerah konservasi ini jadi diperluas. Kenapa? Karena ada konektivitas habitat. Jadi konektivitas habitat antar, artinya di dalam satu spesies ikan ini saja, terupanya di terdispersal nih banyak sekali. Jadi lokasi untuk, yang tadinya Kimbe Island yang kecil ini, yang mau dilindungi, akhirnya jadi luas begitu. Nah ini salah satu peran penting Iqtube Lantun. Yang berikutnya, saya katakan tadi bahwa studi Iqtube Lantun itu sangat peran besarnya untuk stock assessment. Ini salah satu contoh. Jadi yang garis putus-putus ini, maksud saya garis lain ini, ini adalah spawning biomass, artinya induk. Brute stock. Atau bisa katakan juga, induk yang akan menetas begitu ya, apa yang akan kawin. Nah sedangkan ini rekrut begitu ya, ini berarti menjadi juwana gitu ya, atau jupaneo. Bisa kita lihat begitu ya, setiap tahun bisa kita lakukan memang risetnya. Terus terang memang riset ini, kalau stock assessment khususnya melalui Iqtube Lantun, memang mahal. Kenapa saya katakan mahal? Karena kita mesti survei setiap bulan, tahunan begitu tuh. Kalau ini coba lihat nih, dari tahun 65 sampai tahun 2005, mereka punya datanya. Kalau kita di Indonesia, waduh ini berat sekali nih, kalau kita bisa melakukan ini. Tetapi bisa sebenarnya. Artinya bisa juga diketahui, kita menduga stok ikan kita itu seperti apa, pola rekrutmennya seperti apa, apakah sudah menurun, seperti ini kan kelihatan menurun dia. Apakah menurun, apakah naik begitu? Bisa kita lihat nanti. Melalui studi Iqtube Lantun. Jadi banyak sekali manfaatnya. Nah, ini yang mau saya tekankan, ada tiga riset saya terakhir ini, terkait dengan studi Iqtube Lantun untuk Marine Fish Conservation. Jadi, ini riset kami di Laut Sawu ya, Marine National Park. Ini disponsori oleh BKKPN Kupang. Jadi, Balai Konservasi Perairan Nasional Kupang. Nah, kami meneliti di sana tahun 2016, begitu ya, tentang larpa-larpa ikan ada di sana. Dan ternyata ketika kami studi larpa-larpa ikan di sana, kami ketemu banyak nih, larpa ikan skomberide. Ada tuna, tong, kol, cakalang, begitu. Nah, apa yang mau kami sampaikan di sini, bahwa melalui studi Iqtube Lantun ini, ternyata, ini yang kami dapatkan waktu itu, larpa-larpa ikannya. Terus skomberide, karena saya menarik sekali ini skomberide, waktu itu, zaman itu Bu Susi menantangkan BKKPN, apa sih kontribusi kawasan konservasi lauk daerah untuk perikanan begitu. Nah, riset ini membuktikan bahwa justru daerah-daerah yang dikonservasi, khususnya di perairan kita itu, sebenarnya menjadi daerah nasterin, menjadi rumah buat anak-anak ikan, khususnya anak ikan tuna. Nah, ternyata, waktu itu, kami lakukan lagi riset mendalam tadi, kami ketemu ada lima jenis skomberide. Ada balet tuna, big eye tuna, yellowfin tuna, skejek tuna, dan ikan rastaliger kanagurta, atau ikan kembung, begitu. Jadi, luar biasa, artinya lauk sawit itu begitu. Nah, ini contohnya, jadi artinya apa yang saya sampaikan, ini lauk sawit, ini Sumba Timur, ini Kupang, NTT di sini, ini Flores, nah di sini sebenarnya, lauk sawit ini merupakan lumbung ikan sebenarnya, dan juga narseri buat anak-anak ikan. Kenapa? Ternyata, tuna itu memang kawinnya di sini, anak-anak tuna. Tetapi anak-anak tuna yang ada di sini itu, masuk ke dalam ini, karena ada di sini edis, begitu ya, arus, ini pola arus, ini selama satu tahun, ini tahunnya nanti ganti-ganti, begitu ya, dari Januari sampai Desember. Jadi, ini merupakan tempat dia untuk berkembang. kami coba cek di ini, slide yang ini adalah tentang menggambarkan Joplanton dan City-nya. Ini lokasi-lokasi riset kami, Joplanton-nya luar biasa, banyak sekali. Didukung oleh Joplanton yang tinggi. Artinya, kawasan konservasi ini sangat mendukung terhadap, berkontribusi terhadap tuna begitu. Artinya, tuna-tuna kita yang ada di sini pun, itu sebenarnya, apa ya, lauk sawit ini mendukung ya, kehidupan tuna yang ada di sini. Dan hal yang sama juga, kami temukan di Laut Sulawesi, yaitu riset kami tadi, yang saya sampaikan tadi, bahwa, dulu tahun 2018, kami riset dengan EWI, Ekspedisi Widya Nusantara, kami sudah menemukan banyak ikan tuna, waktu itu memang. Terus kemarin kami riset lagi, dan saya masih menemukan lagi, masih banyak ikan-ikan titisi, tuna tongkol cakalang, termasuk ikan malalugis, larpa-larpanya di Laut Sulawesi. Nah, ini perlu kita lindungi, ini daerah ini, bahwa, itu merupakan nanti bisa menjadi, salah satu pionir, contoh di Indonesia, MPA yang offshore, kalau selama ini kan, marine protected area itu dekat kospal. Nah, sekarang kita coba membuka, apa namanya, paradigma bahwa, laut lepas itu pun, yang offshore itu pun harus dilindungi, karena disitulah ikan tuna, tongkol, cakalang, begitu ya, disitu termasuk ikan malalugis, yang sangat terkenal di Sulawesi, melakukan pemijahan, dan lapanya berkembang disitu. Dan itu juga nanti akan mendorong, bahwa larpa-larpa itu juga, akan berkembang kemana-mana, jadi sumbernya harus kita lindungi, dan termasuk disitu juga, dia berkembang. Nah, ini di Laut Sawu, pola yang sama juga, kami temukan di Laut Sulawesi, di utara Manado, begitu ya. Nah, yang berikutnya, apa peran studi Iktiopelantun, khususnya untuk si Rensink? Saya langsung ambil contoh saja, ini contoh konkret ini. Jepang itu adalah pecinita tuna, setiap hari itu, kalau mereka nggak makan maguro, namanya ikan tuna, maka kayaknya orang Jepang itu stress, kalau nggak makan tuna begitu. Tapi kan mereka berpikir, kalau kita terus tangkapin tuna, nanti dari mana lagi tuna di alam gitu ya. Akhirnya mereka berpikir, dan bekerja gitu ya. Ini dia. Jadi, dulu itu di Kinki University, Kinki University itu universitas yang kecil sebenarnya, di bagian apa, dekat dengan Wakayama begitu. Kebetulan saya pernah ke sana, dan waktu itu kami ada pertemuan ilmiah masyarakat ikhtiologis Jepang, seminar di sana, terus kami disubuhi itu, sashimi tuna yang dari budidaya, yang ini. Terus kan kaget saat itu. Mereka sudah berhasil dari larpa menjadi, diambil begitu, sudah bisa dipanen, umur tiga tahun ini, sudah bisa dipanen menjadi tuna, begitu, tuna sashimi begitu, seperti ini. Jadi, artinya apa? Bahwa lewat studi Icqo Planton, kita bisa melakukan itu. Nah, ini yang sebuah saya tantang, kepada rekan saya yang dari Politeknik Nusa Utara, saya bilang, eh, ini di depan, you punya pulau, itu banyak sekali larpa-larpa, dan juga yuana ikan. Bokya bikin si Rensing gitu. Nah, nanti dia rencananya akan S3 itu, Pak Dekan, dan kebetulan, kemungkinan dia akan mengambil S3-nya nanti di Ilmu Kelautan di Unsrat. Dan risetnya akan itu. Saya bilang, saya siap bantu gitu ya, untuk riset itu nantinya dia. Begitu. Nah, jadi, sangat terbuka sekali kita bisa melakukan si Rensing dan Mariculture. Dan yang menarik ya, perlu saya sampaikan juga bahwa, Kinky University ini melakukan ini selama 25 tahun. Jadi, bukan perkara kemarin sore memang. Jadi, mereka ketekunan. Saya pikir ini menarik sekali ya, kalau kita bisa melakukan dari sekarang, Unsrat misalnya gitu, bisa memulai dari sekarang untuk melakukan seperti ini, saya pikir, why not gitu ya? Karena Unsrat punya laut gitu. Laut Slowese itu, di situ hidupnya tuna begitu. Kenapa kita nggak bikin si Rensing tuna begitu ya? Kita cari suatu daerah yang teluk, yang tenang, nanti bisa dibangun di sana. Why not gitu? Itu bisa saja begitu saya pikir. Menarik. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Yang berikutnya, yang kelima, sorry, ini nomor 4 tulisannya. Yang kelima adalah, terkait dengan Iktiopelantun di Indonesia begitu ya. Saya sampai sekarang ini, saya menantang nih ya, bahwa riset Iktiopelantun ini sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 1800-an. Dan 30 tahun terakhir ini berkembang sangat pesat sekali nih ya. Apa terkait dengan Iktiopelantun ini, atau early life history of fishes di dunia ini. Dan yang menarik adalah, ini coba kita lihat slide ini. Banyak orang melakukan penelitian di daerah perairan Indonesia. Kenapa? Karena coastal area kita ini merupakan, ya ini ya, kita ada di segitiga kerumbu karang dunia, dan juga daerah coastal kita ini sangat kaya sekali dengan sumber daya ikan. Dan banyak sekarang orang melakukan Iktiopelantun di sini riset-risetnya, tapi sebagian besar itu adalah orang asing begitu ya. Orang Indonesia-nya hampir nggak ada nih, sangat sedikit sekali. Ada pun sangat, ya parsial aja, kecil-kecil-kecil begitu. Jadi sangat terbuka sekali, apalagi di sini, anti-lox-lox-lox ini. Aduh, luar biasa nih. Kalau sampai bukan kita yang mengerjakan itu, waduh, rugi besar kita begitu. Jadi, nah, yang menarik adalah, ini menarik dan sekaligus juga challenging buat kita, bahwa buku tentang Iktiopelantun di Indonesia ini, ditulis pada tahun pas jaman penjajahan Belanda masih. Ditulis oleh Delsman begitu ya. Itu pun hanya dari Laut Jawa. Jadi saya sebenarnya sekarang mencari rekan-rekan, teman-teman, peneliti yang menjadi co-partner saya, nanti menjadi partner begitu ya, kolaborator begitu. Mari yuk kita bikin gitu. Jadi riset-riset Larpa Ikan Indonesia seluruh Indonesia, nanti kita bisa gambar, nanti saya bisa latih teman-teman begitu ya, adik-adik untuk gambar gitu. Kita bikin nanti buku Iktiopelantun, buku Larpa Ikan Indonesia begitu. Jadi saya ingat sekali sebelum saya berangkat pulang dari Jepang waktu itu, sensei saya yang kebetulan juga yang membuat buku Larpa Ikan se-Jepang, beliau bilang, Charles pulang ke Indonesia, mesti bikin seperti ini, ikan Indonesia begitu. Itu merupakan tantangan yang sangat besar sekali, dan sampel ikan untuk digambar sudah banyak sekali saya simpan saat ini, mulai dari Sulawesi, dari Laut Sawu, dari Papua, dan dari Pulau Seribu, untuk digambar begitu ya, untuk pelan-pelan gitu, untuk membuat nanti buku Iktiopelantun Indonesia. Riset Iktiopelantun Indonesia terus terang memang masih sangat jarang, jikapun ada itu masih di perairan pantai khususnya sama estuari. Memang saya memahami betul, karena memang kita ada banyak kendala ya, kendalanya memang ya, pertama kualifikasi SDM, masih sangat sedikit orang yang mengerti, kapal riset pasti butuh kita kalau Iktiopelantun, alat dan bahan tentu tidak murah. tetapi tidak berarti tidak bisa begitu ya. Nah, ini beberapa lokasi yang sedang saya kerjakan sekarang, mulai dari di Laut Sawu, ini masih jalan terus prosesnya, terus juga kemarin dengan Ibu Kamsi ada di sini, kami dipimpin oleh Ibu Hagi Yulia Sugeha, Ibu Yuli, riset di Ewin di sini, di perairan Laut Sulawesi dan Laut Maluku, kemarin itu terhalang dengan COVID ini, jadi belum lanjut lagi kami untuk melakukan DNA barcodingnya lagi, dan termasuk masih identifikasi morfologi, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat kami bisa publikasi. Nah, yang berikutnya ini tadi yang saya katakan, masih sobimbingan saya sekarang lagi bekerja di Raja Ampat, ini tertahan karena COVID, jadi belum bisa ada pelayaran dari Sorong ke Raja Ampat. Kita sedang melakukan ini, grouper larpa dispersal modeling di Raja Ampat. Nah, ini Iktiopelantun, ini sudah kami kerjakan sejak tahun 2018 di sini, dan yang kemarin, baru kemarin saya pulang dari Sulawesi, kami mengerjakan ini, Plajipis Larpa in Sulawesi. Masih banyak yang perlu kita teliti di Indonesia daerah lainnya, masih banyak sekali. Kalau hanya Charles sendiri nggak mungkin. Jadi saya menantang nih, adik-adik di sini, teman-teman di sini, yuk bareng kita gabung ya, kita gabung di dalam peneliti Ketopelantun Indonesia. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan kan begitu ya, apa yang bisa kita miliki saat ini? Yang pertama yang menurut saya yang paling penting adalah, kita punya passion dulu gitu ya, punya ambisi yang besar gitu, saya punya keinginan gitu, untuk terlibat begitu. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, saya bisa nanti memberikan ini, training, teknik, sampling. Sangat bisa. Nanti kita bisa lakukan. Koleksi bisa. Identifikasi juga bisa. Morfologi dan DNA. Untuk DNA memang saya belajar dari Ibu Yuli, di Lipi waktu itu. Morfologi dan DNA bisa kita lakukan. Yang berikutnya, yang nomor tiga adalah, kita bisa melakukan kok, riset ikut pelantun sekarang. Kalau di Sulawesi Utara, di Manado dan sekitarnya, itu banyak sungai-sungai begitu ya. Mari kita belajar ikan nike. Saya pikir ini nanti Pak Dr. Pengki Pangemanan bisa menjadi leader untuk riset ikan nike. Ampidromus masih banyak di Sulawesi, termasuk di Sulawesi Barat. Yang berikutnya adalah, kita bisa melakukan kolaborasi riset. Dan dalam waktu lima tahun yang akan datang, kalau saya tidak salah, nanti kita akan dapat kapal riset besar, kapal riset Indonesia, dan kita bisa nanti ikut begitu. Ikut dalam kolaborasi riset. Dan yang terakhir adalah, menurut saya dari sekarang, kita sudah mulai membangun big data, ikut pelantun Indonesia. Dan ini sudah dibentuk konsorsium riset ikut pelantun Indonesia, ketuanya adalah Pak Augi Syahilatua, dari Kepala P2O Lipi, KRII ini. Menjadi nanti leader, menjadi kita punya rumah bersama untuk meneliti ikut pelantun Indonesia. Jadi, jangan khawatir ya teman-teman di sini, teman-teman sudah punya, kita sudah punya beberapa orang yang mau melakukan riset ini ke depan. Jadi, sangat terbuka sekali kesempatan-kesempatan kita untuk melakukan kolaborasi riset, setelah itu nanti bisa publikasi bersama. Jadi, apa yang sudah kita miliki? Lipi punya ini kemarin, Baruna Jaya, sebentar lagi kita punya kapal riset besar. Kemarin waktu kami surpe di Laut Sulawesi, kami pakai kapal ini, KM Bobara, kapal lati dari BP3 Bitu. Tetapi kapal lain-lain juga bisa. Ini contohnya di Laut Sau tadi yang saya cerita, yang kami dapat larpa tunai itu, kapal lain-lain bisa kita lakukan sebenarnya. Bisa kita pakai begitu ya. Jadi, tidak harus kapal yang secanggih ini untuk studi Iktiopelanto. Kapal lain-lain juga bisa. Berikutnya memang, karena kita Iktiopelanto, maka kita mesti belajar oseonografi begitu. Beberapa kampus, ataupun ini kalau ini di Lipi, Lipi punya alat ini, sangat komplis sekali, untuk CTD begitu ya. Atau juga kampus-kampus juga punya, kita bisa melakukan itu. Jadi, kita bisa pinjam juga, kita bisa kolaborasi riset. Artinya, ini sudah kita punya. yang berikutnya, kita juga pasti, kalau mau riset Iktiopelanto, ya harus punya larvanet begitu ya. Nah, ini kemarin, ini alat yang saya desain, ini bonggonet, ini yang kami pakai kemarin, di Laut Sulawesi kemarin, dengan kapal Bobara, Iktiopelanto, jadi silakan begitu ya, kalau ada yang tertarik, munggu, nanti kita bisa riset sama-sama. Nah, yang berikutnya, skills, kita sudah punya gitu ya, jadi kalau untuk identifikasi larva ikan, sampai tingkat tulang, begitu ya penulangan seperti ini, itu ada tekniknya, clearing dan staining, saya bisa ini gitu, jadi saya juga bisa nanti berbagi sama teman-teman, yang mau sampai ke clearing dan staining, terus nanti identifikasi mafometrik, identifikasi secara DNA, maupun nanti sketch, kita gambar larva ikan. Kalau gambar larva ikan, kan kita mesti punya ini, kita mesti punya, saya punya ini, memang harganya sangat mahal, tapi saya pikir bisa saja gitu, di kampus, kalau boleh, kalau saya tidak salah, di Unstrad sudah ada ini, saya dengar kemarin dari Pak Pengki, di FPI K. Unstrad sudah ada juga stereomicroskop, untuk kita identifikasi larva ikan, juga sudah punya kamera lucida, untuk kita nanti drawing gitu ya, gambar. Jadi saya pikir kita sudah punya alatnya, tinggal sekarang passionnya yang kurang, apakah kita mau begitu? Nah, terkait dengan buku-buku identifikasi, memang kita sudah punya, beberapa buku-buku identifikasi, ini yang saya punya, ini yang saya katakan tadi, ditulis oleh sensei saya, begitu di sini, dan ada juga nanti ikan-ikan yang ditulis oleh Leis, begitu ya, dari Australia ini. Kita punya buku-buku ini, jadi sudah tertolong, paling tidak sampai family, kita sudah bisa mengidentifikasi begitu. Nah, terakhir nih, yang saya sampaikan adalah, sampai sekarang itu, saya masih mencari, peneliti-peneliti muda, yang punya passion yang besar, untuk meneliti ikut pelantun Indonesia. Who is next? Siapa berikutnya? Saya, apa ya, selama Tuhan masih kasih umur, begitu ya, kita mari bersama-sama, begitu ya, untuk menantang nih, apa, saya tantang nih, adik-adik, teman-teman yang mau riset ikut pelantun. Dan ini saya foto kemarin, ini di laut Sulawesi, jadi karena ini sekarang kita di Sulawesi, monggo, kita mulai dari Sulawesi, Sulawesi utara khususnya begitu. Demikian yang ingin saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih, kepada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat, kepada program studi MSP, Kaprodi tadi, terus Ibu Rosmantiri juga, EPI KIPB, BKKBN Kupang, ini Pak Ikram Sangaji, Pedro Lipi, yang dulu membantu ya, mendukung, mengajak kami begitu ikut terlibat dalam EWIN, 2018, Ibu Yuli, Dai Senpai saya nih, kakak kelas yang sangat luar biasa gitu, mengajar, beliau yang mengajar saya tentang DNA percoding, terus Pak Augi, yang ketua kami di KRII, Konsorsium Riset Ektif Lantai Indonesia, kepada WCS, World Conservation Society, yang kemarin mendukung dan mendanai, mendanai riset ini, MPA offshore di laut Sulawesi, dan juga BPP3 Bitkom. Demikian Bu Ros yang bisa saya sampaikan, terima kasih banyak, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Luar biasa. Saya sampai terpesona, Pak. Memang benar-benar menantang sekali ya, saya juga berharap bahwa adik-adik mahasiswa ini tertantang, dengan anunya Pak Charles, sehingga mereka mau, mau melakukan penelitian tentang ikhtiap pelangton. Saya sendiri dulunya penelitian ikhtiap pelangton, tetapi akhirnya jadi, tidak tahu, akhirnya saya pindah ke yang lain, karena mungkin seperti tadi Bapak bilang, bahwa itu agak susah, apalagi kalau perlu dengan kapal-kapal yang canggih, tapi ternyata apapun namanya ada kemauan, pasti bisa. Benar ya, Pak? Ya, jadi baiklah untuk adik-adik atau peserta yang sudah ada, saya lihat juga ada yang dari Papua, ada mahasiswa dari Papua ikut bergabung, ada saya lihat juga alumni-alumni dari MST, ada. Kira-kira kalau memang ada yang tertarik untuk bertanya, untuk melanjutkan, maksud di dalam diskusi kita, silakan. Silakan yang ingin bertanya, karena kita sekarang sudah masuk di sesi tanya-jawab, diskusi, saya persilahkan bagi yang ingin bertanya. Ada adik-adik atau peserta mungkin? Kami persilahkan ya. Ada yang ingin bertanya? Sambil menunggu yang ingin bertanya, Pak, tadi kan sudah di-mention, sudah disebutkan Bapak bahwa kita bisa melakukan semacam pelatihan, workshop. Nah, saya karena sudah dibilang begitu, apa bisa, Pak, nantinya kita lakukan workshop? Daripada mau tunggu lama-lama kan, Pak, supaya mungkin dengan adanya workshop, semakin banyak juga yang ingin tahu. Aduh, ini kayaknya memang benar-benar menarik ya. Boleh, Bu. Bisa, bisa, Bu. Silakan, Bu. Saya senang hati siap membuat itu, artinya mengadakan itu, nanti tinggal kita, memang sih kalau kondisi sekarang COVID ya, tapi workshop ini memang, kita mesti ada praktek memang. langsung ketemu, ada praktek, dan saya pengennya itu artinya gini, Bu, kita nanti teknik sampling-nya juga dapat, sampai nanti teknik untuk spesimen, koleksi, dan nanti identifikasi. Jadi, satu rangkaian, sampai pada bisa mengidentifikasi, paling tidak sampai family, secara morfometrik itu bisa sebenarnya. Kalau kita nanti mau sampai DNA barcoding, bisa juga untuk spesies begitu. Sangat bisa, Bu. Iya, iya. Terima kasih sebelumnya, Pak. Baik, ini saya memberikan kesempatan lagi kepada yang ingin bertanya, silakan. Ini menarik sekali loh, saya sendiri sampai ini tadi melihat, apa, papanan dari Pak Charles. Ada yang ingin bertanya? Silakan, Christine. Oke, silakan, Pak Gaspar. Bukan, ada yang memasuk dari tanya, Christine Lumintang. Silakan, Christine. Christine, silakan, Christine. Jaringan saya agak-gak stabil sih, jadi saya ketik di kolom chat. Jadi saya ulangin saja. Bapak sudah pernah meliti struktur dan DNA dari Zulplangton, Pak. Kan kebanyakan Bapak tadi ngebahasnya kan lebih ke Iktioplangton. Itu sih, Pak. Karena saya lebih penasaran ke Zulplangton sih. Oke. Ya, makasih, De. Jadi, langsung ya, Bu Ros, ya. Ya, silakan, Pak. Silakan. Kalau untuk Zulplangton sendiri, untuk DNA-nya enggak ada, De. Saya enggak meliti sampai sana. Karena saya memang fokus di Iktioplangton. Jadi, memang itu bagian dari, seperti saya katakan tadi, bagian dari Planton yang Ikties. Jadi, di ikannya, De. Tapi, ada juga waktu itu penelitian kami, tapi tidak sampai DNA, De. Di sini juga ada mahasiswa saya. Sudah dipublikasi juga jurnalnya ini, Pak Faki, apa, Mas Faki ini, tentang komunitas Joplangton di Padang Lambung kami. Waktu itu ada risetnya. Sudah ada juga publikasinya. Nanti saya serp di sini bisa. Tapi kalau untuk sampai DNA Joplangton, itu nanti ada teman yang mengerjakan, De. Nanti kalau saya kerjakan itu, saya nanti di, di, apa namanya, enggak boleh. Kita kan saling menghargai, ya. Itu ada bidangnya. Saya di Joplangton. Begitu, De, Christine. Bagaimana, Christine? Sudah kan? Sudah ini dijelaskan. Masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Silakan yang ingin bertanya. Christine tadi, ini yang tulisan dari mahasiswa bimbingan saya kemarin, terkait dengan Joplangton ini ya. Kalau ini Joplangton di puluh seribu tadi. Silakan, nanti bisa dibaca. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Oh, ada yang lewat chat room, Pak. Sorry. Oh, ini Pak, ada di chat room. Boleh, saya jawab pun langsung, Bu. Silakan, Pak. Silakan. Oke. Terima kasih. Ini ada pertanyaan. Ini sebenarnya ini mahasiswa bimbingan saya, ini. Dosen dari Sulawesi Barat. Oke. Pertama, terkait dengan ikan spesies endemik ya. Belum ada Iktioplanton, begitu risetnya. Memang ya itu merupakan satu peluang ya. Jadi, khususnya di Sulawesi, Pulau Sulawesi khususnya, Bu, ya. Jadi, Pulau Sulawesi ini kan mengandung banyak, memiliki banyak ikan endemik. Dan salah satu hal yang harus kita lakukan saat ini adalah, kita mesti cepat melakukan yang namanya itu, studi larva-nya. Karena memang studi larva ini kan belum ada nih. Khususnya di pulau larpa-larpa ikan endemik Sulawesi, belum ada sama sekali. Jadi, saya pikir ini merupakan tantangan, kalau Mas Nur kemarin kan saya sudah latih cara teknik sampling larva, dan juga anak-anak ikan, jadi bisa langsung dimulai. Nah, terkait dengan Iktioplanton, halaman ini larpa dan mikroskop, sebenarnya bisa dikitai siasati sebenarnya dari hal-hal yang sederhana ya. Jadi, tidak harus mahal larpa ikan yang sekarang. Jadi, bisa kita desain. Memang yang mahal itu adalah net-nya. Net-nya sendiri. Karena itu kan mikrometernya kan sangat halus ya. Itu yang net-nya itu yang agak mahal sedikit. Tapi sebenarnya begini, ketika saya kembali dari Jepang, saya masih ingat sekali bahwa Iktiplanton tidak punya alat itu sama sekali. Bahkan mikroskop tidak ada. Waktu saya pulang itu, Sensei saya nanya, Charles sudah riset? Tidak ada alatnya Sensei. Jadi, bagaimana? Saya harus tabung. Jadi, tabungan yang saya bawa dari Jepang, itu langsung saya buat untuk membeli mikroskop. Waktu itu saya beli 130 juta. Yang kedua, saya mesti beli larvanet. Saya desain sendiri, saya bikin sendiri. Nah, yang ketiga adalah, terus terang memang sangat beruntung sekali punya kolaborasi riset dengan banyak lembaga. Karena apa? Dengan kolaborasi riset dengan NGO, dengan lembaga-lembaga nasional maupun internasional, kita dapat dana kan begitu. Nah, dari dana itu kita bisa sisihkan untuk beli alat begitu. Jadi, mau tidak mau memang kita harus terbuka begitu ya, bekerja sama. Nah, alat-alat yang sederhana yang bisa kita lakukan, sebenarnya bisa saja. Misalnya kita di daerah Mora-Mora Sungai, untuk menjawab nomor tiga juga nyambungnya, adalah misalnya kita bisa menggunakan semacam net, atau hoop net, atau scoop net, begitu. Jadi, kita bisa juga ambil, atau seser, begitu. Kita bisa dapatkan juga nanti, tapi memang itu akan bisa mendapatkan nanti yang stadia post-flexion sama juvenile. Jadi, menurut saya, alat itu tidak menjadi kendala, kita bisa desain yang murah begitu. Nah, yang ketiga terkait dengan, ini ada pertanyaan bagaimana membuktikan bahwa spesies yang di Gorontalo adalah spesies yang sama dengan Ike di Sulawesi Barat, itu nanti memang harus sampai nanti ke tingkat, apa namanya itu ya, ya kita mesti identifikasi sampai tingkat spesies, bisa saja nanti kita sampai tingkat DNA begitu ya, supaya kita tahu apakah itu merupakan populasi yang sama atau tidak. Apakah dia itu dispersal dari sungai yang lain, bukan dari sungai itu begitu. Jadi, itu bisa kita lakukan. Nah, terkait dengan budidaya, ini ada satu lagi pertanyaan budidaya, apakah dengan belajar elak ada perung untuk berdayakan ikan? Oh, sangat besar sekali. Justru yang saya sampaikan tadi itu, orang Jepang itu bisa membudidaya ikan tuna, justru karena belajar Elilaf Historia Fises begitu. Jadi, dia tahu makanannya apa, waktu fase larva, dan seterusnya. Jadi, bisa. Jadi, sangat bisa sekali tidak menjadi kendala. Jadi, itu yang keempat ini kolaborasi, monggo, kita nanti siap untuk berkolaborasi. Begitu Bu Ros yang bisa sampaikan. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ini ada pertanyaan juga dari mahasiswa, Pak. Silahkan, Bu. Katanya, kenapa embryo ikan itu tidak menyerupai induknya? Apa penyebabnya itu sehingga berbeda dan pada waktu besar, berbeda pada waktu besar atau besar atau dewasa sudah menyerupai induknya? Maaf. Dia japri ke saya ini. Oke, enggak apa-apa, Bu. Makasih, Bu. Jadi, memang pertanyaan itu memang sangat, bisa saya katakan ini pertanyaan yang sangat sulit. Kenapa dia bisa beda bentuknya dari orang tuanya? Tapi yang saya tahu adalah, istilahnya itu kalau saya bilang sudah dari sononya begitu, kan enggak memuaskannya. Tetapi yang terkait erat adalah ini memang terkait dengan ketika dia, apa namanya itu ya, beberapa jenis ikan, misalnya nih ya, dia harus mengapung. Karena dia ikhtoplanton. Maka dia punya nanti juntai-juntai gitu. Juntai itu apa ya? Semacam bentuknya itu dia mesti ramping. bentuknya itu harus, jadi permukaan tubuhnya itu mesti banyak, mesti dua, supaya dia bisa mengapung. Oke, jadi saya ulangi ya. Jadi, kenapa bentuk ikan itu aneh-aneh, bentuknya itu nanti ada yang punya belala-belala, apa namanya itu, kayak lamba-belala begitu ya, kayak benang-benang begitu ya. Itu sebenarnya untuk memperluas yang namanya media untuk bersentuhan dengan air, sehingga dia tetap mengapung. Karena pada prinsipnya, larpa ikan itu harus mengapung dia. Jadi, salah satu strategi ikan itu untuk mengapung adalah memiliki bentuk tubuh yang aneh-aneh tadi. Supaya dia tetap ada di kolom perairan, dibawa oleh arus, dan di saat yang bersamaan, dia bisa dapat makanan, yaitu joplanton. Karena joplanton kan juga hidup sama-sama dengan mereka dalam komunitas atau assemblage joplanton tadi. Jadi, ikan juga di situ, makanannya juga dari situ, untuk mereka tetap terbawa ke makanan. Nah, ketika nanti dia akan mengalami fase masuk ke post-flexion, mengalami transformasi, nanti berubah menjadi seperti induknya. Saya ambil contoh misalnya ikan sebelah. Mungkin tahu ikan sebelah ya. Ikan sebelah, itu ketika dia menetas, dia bentuknya simetris bilateral. Matanya di sisi kiri dan sisi kanan. Tetapi ketika dia sudah, mungkin ada di sini gambarnya ya. Sebentar. Mungkin di slide pertama ada kayaknya. Sebentar ya. Nah, ini dia. Ini ikan botide. Mudah-mudahan kalian lihat ya. Ini dia. Ini nih. Ini ikan botide ya. Ikan sebelah gitu ya. Yang matanya itu di sisi kiri nanti dua-duanya ketika induk atau sudah dewasa begitu. Tetapi ketika dia posisi masih larva, maka dia simetris bilateral. Kenapa? Karena dengan simetris bilateral, dia bisa makan larpa joplanton begitu. Jadi, dia masih berenang. Seperti artinya larpa ikan lainnya. Dan dia untuk mendapatkan makanan. Tetapi nanti ketika dia sudah masuk fase juvenile, dia akan mengalami yang namanya metamorfosa. Matanya nanti akan berubah, bergeser ke satu sisi begitu. Sesuai dengan induknya. Jadi, demikian yang bisa saya jelaskannya. Jadi, yang menyesuaikan dengan hidup di kolom perairan, supaya tetap hidup di dalam kolom perairan. Terus, nanti itu terkait juga yang kedua dengan bagaimana mekanisme adaptasi dia nanti untuk bisa mencari makan. Dan yang ketiga nanti, pada akhirnya mereka akan mengalami transformasi, atau, maaf, bukan transformasi, metamorfosi maksud saya, menjadi seperti induknya. Demikian Ibu Ros yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Ya, jadi mungkin ini masalah adaptasi saja, Ayu. Ayu ya tadi, bertanya. Jadi, memang sulit sih mau menjawab seperti itu. Karena dari sononya sudah demikian. Tetapi, seperti yang sudah dijelaskan Pak Charles, ini karena adaptasi ya. Jadi, kalau kita juga nanti ke air, ya, misalkan mau berenang, kita juga harus ber adaptasi bagaimana supaya bisa tetap mengapung. Kalau tidak akan menggelam, kan. Jadi, mungkin itu Ayu. Misalnya ini tentunya, Bu. Bisa saya kasih tahu lagi, Bu. Ya, silakan. Jadi, dia punya banyak seperti ini. Apa namanya, banyak tambah ya. Modifikasi, ini ada juntai-juntainya begitu ya. Nah, ini juga nih. Ini ikan sebelah ini sebenarnya. Ikan lidah. Mungkin karena kita makan ikan lidah yang digoreng ya. Saya nak gelosid ya. Nah, ini dia belum mengalami transformasi. Tapi, dia punya seperti ini. Itu supaya menambah daya apung begitu ya. Supaya ditetap ada di kolom perairan. Termasuk ini. Ini juga ikan lidah ini ya. Seperti itu. Oke ya. Terus, yang kedua. Misalnya, ikan seranide. Ikan kerapu begitu ya. Dia punya nanti. Kalau ini, ini kelompoknya. Di sini, nggak ada gambarnya ya. Tadi ikan kerapu. Sebentar. Biar ini, Bu. Ya, biar si adik juga boleh apa namanya. Boleh puas begitu, Bu. Puas. Saya tambahkan lagi sedikit lagi yang ini, Bu. Yang khususnya tadi ikan kerapu tadi. Nah, ini dia. Nah, kalau ikan kerapu atau ikan kakap, dia mulai punya seperti ini dia bentuknya nanti. Dia kan beda banget dengan hidupnya. Ini dia nih. Kenapa dia punya ini? Salah satu adalah, ini kan lansip ya. Tajam-tajam begitu. Itu khususnya untuk menghindar dari predator. Di satu sisi untuk adaptasi, apa namanya, supaya nggak dimakan nafong predator begitu ya. Karena ini tajam ini. Yang kedua, ini juga berfungsi untuk dia boleh tetap ada di kolom perairan begitu ya. Daya apungnya makin nambah begitu. Jadi, itu yang bisa ditembakkan. Mudah-mudahan Ayu bisa dipuaskan begitu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Charles. Ini masih ada pertanyaan-pertanyaan. Saya lihat di chat room, Pak. Dari Mutiara Ratih. Jadi, katanya, jika misalkan kita menemukan larva ikan di tempat yang tidak seharusnya, contoh ikan di kota A, tiba-tiba muncul di kota B, maka faktor-faktor apa yang akan dilihat untuk penelitiannya? Dan bagaimana cara menelitinya? Dari Mutiara Ratih. Ini mahasiswa, Ibu, ya? Iya, mahasiswa, Pak. Adek Mutiara, ya? Pertanyaannya bagus sekali. Jadi, saya ambil contoh tadi yang ikan nikis saja, supaya langsung ya. Jadi, saya kasih ini tadi sebentar ya. Sebentar ya. Jadi, saya ambil contoh ikan nikis, kebetulan kenapa? Karena ini masih hangat sekali, kemarin diskusi dengan Pak Pengki, Pak Dr. Pengki. Jadi, ini contoh ya. Misalnya dia sebenarnya sumbernya dari sini nih. Tetapi, sebenarnya dia migrasi, bisa termigrasi, ini yang merah ini ya. Dari sini bisa balik ke sini dia. Kenapa? Karena ada ini tadi, ada Oceanic Carna. Jadi, dengan ada arus, dia bisa berpindah begitu ya. Berpindah karena terbawa. Karena pasal hidupnya tadi pelantonik. Jadi, bisa saja dia sumbernya dari sini, bisa ke sini. Nah, itu kita bisa belajar dari mana? Itu tadi. Pola arus osinografi di daerah itu, bersyukur kita tahu. Terus, kita mesti tahu kapan dia memijahnya. Nah, kita memijahnya tahu dari mana, nanti dari otolitnya. Kapan dia ditetaskan, dan dari mana sumbernya bisa kita dapat. Dan yang berikutnya, supaya kita tahu itu adalah satu populasi yang sama, kita nanti bisa ngecek dari DNA-nya begitu. Bahwa mereka itu adalah satu subpopulasi yang sama. Bisa juga. Jadi, tidak menjadi kendala. Oleh sebab itu, ketika kita riset Ikioplanton, kita mesti mempelajari juga tadi hidro-osinografi atau perairan itu sendiri begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, untuk adik Mutiara. Begitu, Bu, yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan Mutiara sudah lebih paham. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Kamsia ya. Ibu kan Kamsia Ahmad. Ini mungkin karena katanya suaranya terputus-putus, mungkin jaringan ya, Bu. Sehingga tidak terlalu mendengar. Nah, terkait dengan kajian otolit. Jadi, ini pertanyaan dari Ibu Kamsia. Bagaimana dilakukan di Indonesia mengingat jumlah musim yang hanya dua, sehingga growth increment tidak begitu nampak? Bagaimana membedakan pergantian stadia ikan? Saya pernah meneliti otolit pada cumi-cumi di Selat Makassar, Pak. Kuliah umum. Jadi, itu pertanyaannya, Pak. Iya. Oke. Terima kasih, Ibu Kamsia. Jadi, untuk larpa ikan. Ketika kita bicara larpa ikan sampai stadia juvenile, umur-umur misalnya sampai di bawah, masih di bawah 100 hari, itu daily incrementnya masih bisa kita lihat. Kenapa? Karena nanti ada yang terang, ada gelap, masih bisa dapat. Jadi, bisa. Bagaimana dengan ikan yang dewasa? Apakah bisa untuk tahunan? Bisa. Sangat bisa sekali. Jadi, ini kami baru publis, baru accepted, akan publis segera di jurnal Nature, Scientific Report, tulisan bersama dengan Daisempa saya dari Gajamada, Pak Jumanto. Kami ikan ini kami teliti, otolitnya ikan gabus. Itu diterima. Sudah akan terbit bulan ini, Oktober ini, nanti di Scientific Report, nanti saya kirim jurnalnya ke Ibu Kamsia. Sangat bisa. Jadi, itu kita bisa dapat, umur ikan itu ternyata satu tahun, ikan itu sudah kawih, sudah punya pertumuli. Itu kami lihat dari otolit. Jadi, otolit itu sangat bisa sekali kita lakukan, walaupun kita ditropis. Nanti akan saya kasih buku, mungkin nanti ke Ibu Ros juga akan saya kasih, buku tentang otolit ikan ditropis. Nanti saya kirim ke Ibu Kamsia deh. Nah, riset ikan artinya bagaimana melakukan kajian atau metode dan seterusnya ya, terkait dengan otolit ikan di daerah tropis. Apakah bisa? Sangat bisa. Bukunya ada, Bu. Nanti saya kirim sama Ibu Kamsia. Jadi, sebentar lagi akan terbit publikasi kami ini terkait otolit ikan gabus tadi, ikan canas triata. Nanti saya kirim juga ke Ibu Kamsia juga. Demikian Ibu Ros. Jadi, sangat bisa, Bu. Oke, terima kasih, Pak. Bapak, Ibu, adik-adik, jadi materi yang Pak Charles sekarang ini, saya sudah share di chat, jadi bagi mereka yang ingin, untuk mungkin karena kendala tadi terputus-putus suaranya, sehingga bisa langsung dibaca ya di PDF yang sudah dibagikan oleh Pak Charles. Nah, ini ada pertanyaan dari Anu lagi, Pak, dari Jojo, banyak alumni MSP ini. Ketanya begini, bagaimana cara mengkonvince pemerintah agar hasil dari penelitian ini bisa menjadi dasar pemerintah untuk membuat kebijakan yang tepat untuk masyarakat dan melayan. Tidak hanya penelitian-penelitian saja, tapi ada dampak positifnya ke masyarakat. Baik, terima kasih, Pak Jojo. Jadi, saya setuju, Pak. Jadi memang penelitian itu bukan hanya untuk sekedar penelitian, tetapi tidak ada dampak dan juga tidak ada kebijakannya. Jadi, kita harus melakukan atau mengeluarkan sebuah kebijakan itu harus scientific-based, artinya berdasarkan riset. Nah, ini yang kami lakukan, termasuk yang saya sudah ceritakan tadi di awal, riset kami yang di Laut Sawu maupun riset kami yang sekarang ada di Laut Sulawesi dengan teman-teman dari WCS. WCS mengundang saya sebagai tenaga ahli untuk Itiopelantun. Jadi, kenapa? Karena kita melihat bahwa ikan pelajik besar maupun pelajik kecil yang ada di Laut Sulawesi, itu kan sebenarnya mereka memijahnya di daerah offshore. Nah, itu kan mesti dilindungi. Nah, bagaimana cara melihat perlindungannya? Kapan perlindungannya? Kenapa? Karena kan penangkapan di sana kan tak henti-henti. Jadi, kita bisa lihat dari data satelit, bahwa setiap hari malam itu menyala terus daerah perairan itu. Artinya ada piecing ground. Banyak sekali penangkapan di sana. Tanpa ada nanti musim kapan ditutup atau pembatasan. Nah, untuk sampai ke sana, maka kita harus melakukan riset kemarin. Jadi, supaya apa? Kita nanti punya yang namanya merip protektif area untuk fisheries yang pelajik. Karena selama ini kan lebih banyak di daerah kosto. Khususnya untuk kumbu karang. Tetapi sekarang kita sudah melihat bahwa MPA yang offshore itu sangat penting. Nah, itu buat siapa? Itu buat masyarakat. Nah, siapa nanti pengambil kebijakannya? Pemerintah. Nah, riset kami kemarin itu juga gabung bersama-sama dengan teman-teman dari konservasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ikut juga dalam tim ini. Jadi, memang riset ini nantinya akan disampaikan ke Kementerian Kelautan dan nanti akan diteruskan ke pemerintah daerah, begitu ya, di sana. Dan nanti itu akan ditetapkan. Dan siapa yang dapat benefit? Yang dapat keuntungannya adalah tentu dampak positifnya dalam masyarakat itu sendiri. Kenapa? Karena nanti akan terus berkelanjutan. Artinya apa? Di fase awal ini, itu kita jaga begitu. Sehingga nanti tetap ada rekrutmen. Rekrutmen adalah ketika larva ikan itu masuk menjadi juvenile. Itu nyambung dengan pertanyaan Yogi di sini. Boleh sekalian ya, Bu. Yogi mengatakan bahwa di sini, nggak tahu ini Pak Yogi atau Dek Yogi ya? Mas Iswa. Oke, Mas Yogi gitu bertanya tentang ikut pelantun yang geraknya kecil, terus dia akhirnya gampang untuk dimakan. Betul memang. Justru itu, artinya dari 100% yang ditetaskan di perairan, bahkan yang nantinya menjadi induk, itu kira-kira hanya 1% saja. Karena apa? Di dalam perkembangan hidupnya itu banyak kematian sebenarnya. Karena apa? Pertama, ketika dia harus makan dari luar, yoksaknya sudah habis, kuning telurnya sudah habis, maka larva ikan itu mesti cari makan. Ketika tidak ada yang cocok dengan buka mulutnya, dia kelaparan starvation mati. Belum lagi nanti dia dimangsa. Fase telur saja sudah mulai dimangsa. Jadi ketika dia sudah ditetaskan, maksudnya gitu, jadi telur begitu, maksudnya dipijakan telur, embryo berkembang, waktu dia masih fase embryo, sudah dimakan oleh predator. Yang berikutnya, ketika dia fase larva, sudah dimakan sama mungkin nanti ada biota-biota lain yang ada di perairan. Bahkan jauh pelantun pun makan dia. Nanti ketika dia besar, dia makan jauh pelantun. Jadi itulah yang terjadi. Oleh sebab itu memang, apa yang kita lakukan adalah kita menjaga daerah itu, karena itu memang hukum alam seperti itu. Nah, kita menguranginya di mana? Mengurangi, jangan sampai ada intervensi yang dari manusia yang bisa kita kurangi. Kalau hukum alam itu kan seperti itu dia. Ada nanti yang namanya itu density dependent begitu ya. Jadi, secara alami ya, memang akan seperti itu. Tetapi apa yang bisa kita kendalikan? Yang bisa kita kendalikan adalah pertama, ya tentu kita jangan mencemarai perairan. Yang kedua, yang tadi, kita bisa mengendalikan jangan sampai nanti daerah-daerah pemijahan, daerah-daerah asuhannya itu, itu tidak apa namanya itu ya, masih tinggi sekali penangkapan begitu ya. Nah, itu makanya kita perlu ada daerah pembatasan, mungkin nanti ada daerah MPA di daerah itu, dari protected area. Jadi, itu yang bisa saya sampaikan, Ibu, menjawab langsung dengan Pak Yogi tadi. Mas Yogi maksud saya. Terima kasih, Ibu. Mas Yogi. Terima kasih, Pak. coba saya lihat. Oh, ada nih Muhammad Faris, Ibu, dari IPB. Boleh saya jawab, Ibu? Oh, iya, iya, Pak. Silahkan, silahkan, Pak. Silahkan. Ya, terima kasih, Ibu. Buat, kok ada Muhammad Faris ini, Bu? Oke. Ini ada pertanyaan, studi ikhtiopelantun. Oke. Jadi, ikhtiopelantun itu memang, kalau bicara tentang ikhtiopelantun itu, kita lebih itu condongnya itu ke laut memang. Ikhtiopelantun ya. Tetapi larpa ikan di sungai juga ada. Nah, untuk larpa ikan yang ada di sungai, memang itu biasanya ikan-ikan sungai, ikan-ikan air tawar ya, biasanya memang menempat, tidak banyak ikan itu yang model telurnya berbeda. Kalau ikan-ikan sungai biasanya dia memiliki telur itu adhesif ya. Dia menempel. Ada yang di dasar batu, ada di akar-akar tanaman, ada litofilus, ada, apa namanya itu, litofilus berarti di batu. Ada itofilus berarti di akar-akar tanaman. Fitofilus, saya. Fitofilus itu berarti dia di akar-akar tanaman menempel. Tapi bisa nggak dilakukan? Kok sangat bisa? Tetap aja bisa. Jadi kita bisa ambil larpa itu, bisa kita nanti pijahkan juga di dalam aquarium, supaya kita bisa memantau nanti perkembangan dia punya stadia. Bisa, sangat, bisa. Nah, yang kedua, ini ada bimbingan saya juga di sini, Pak Nur, yang kebetulan besok dia akan ujian. Kemarin juga sama. Kita coba pasang semacam planton net begitu ya. di dekat ikan itu melakukan pemijahan. Nah, terus terbawa sama arus kan? Nah, kita bisa ambil dan kita bisa dapat kok larpanya. Jadi, sangat bisa. Di air tawar juga bisa sebenarnya. Jadi, tidak hanya di laut ya. Begitu, Bu, yang ingin saya sampaikan terkait dari pertanyaan, kalau di laut, bagaimana dengan di larat? Begitu, Bu? Bisa. Di danau juga bisa, Bu. Sangat bisa. Kalau di danau, kita bisa gunakan larpa net seperti tadi. Pakai kapal begitu. Bisa juga. Jadi, larpa net yang kita gunakan di laut itu bisa juga kita gunakan di danau-danau besar misalnya. Kalau nanti dia habis menetaskan, larpanya juga akan terbawa ke arus kan? Bisa juga kita gunakan. Sangat bisa. Jadi, baik di sungai, di danau, maupun di waduk begitu. Bisa, Bu. Oke. Oke, terima kasih, Pak. Ini kayaknya masih ada juga. Ini dari Pak Yopi Jutan. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Boleh langsung, Ibu, ya? Buat Pak Yopi, Pak Dr. Yopi. Sangat bisa, Pak. Jadi, ketika kita melakukan ekstraksi otolit, ya. Ekstraksi otolit dari larpa. Jadi, saya pernah melakukan ekstraksi otolit dari larpa yang baru menetas 2 hari. Dapat, Pak. Jadi, kebetulan ikan yang sateliti itu, begitu dia menetas. Otolit ikan itu ada 3, ya. Ada 3 pasang. Yang pertama, namanya sagita. Itu yang paling besar. Yang kedua, namanya lapilus. Lapili. Yang ketiga, namanya astreici. Nah, yang biasa diteliti orang yang diambil adalah sagita, karena dia lebih besar. Nah, ikan yang pernah saya teliti, umur 2 hari, saya bisa dapat sagitanya, masih bentuk lingkaran begitu. Jadi, inkremennya pun masih 2 begitu. Karena ikan yang sateliti itu, justru dia punya pembentukan daily increment pertamanya, justru ketika dia menetas. Beda dengan ikan nila. Kalau ikan nila, kita cek dia punya otolit, maka dia sudah punya inkremen 4. Artinya, Pak. Otolit itu sudah ada di bentuk waktu dia masih dalam embryo. Jadi, inkremennya sudah ada 4. Artinya, ketika kita nanti menangkap larupa ikan, kita dapat 20 misalnya inkremennya, maka umur ikan itu 16 hari. Umur ikan setelah menetas. Karena harus dikurangin 4. Nah, jadi itu sangat bisa sekali. Dan memang tekniknya, kita mesti punya alat, sebenarnya sederhana saja. Yang penting kita punya yang namanya stereomicroskop. Nah, dengan stereomicroskop itulah kita bisa nanti mengambil otolitnya begitu. Dan yang kedua, nanti kita punya yang namanya, kita bisa beli juga, itu epoxy begitu ya. Nanti kita taruh di kaca, terus kita punya mikroskop pembesar sampai 400 atau 600 kali. Bisa. Jadi, itu tidak sulit, Bapak. Sangat bisa sekali. Khususnya larpa. Malah larpa saya lebih senang. Lebih mudah. Karena kalau sudah ikan dewasa, kita mesti ada lagi teknik yang lain. Kita mesti melakukan seksion, potong, melintang, terus policing. Kita mesti asa lagi. Nah, itu lebih kerja dua kali kalau untuk dewasa. Jadi, nanti umurnya bisa tahunan begitu. Nah, secara khusus memang itu ada mata kuliahnya lagi. Terkait dengan itu, nanti kita bisa sharing, Pak. Artinya, karena ini kita dipasasi di Iktiwa Pelantun, untuk larpa ikan sampai juvenile sangat bisa, Pak. Ikan apa saja bisa. Tidak sulit begitu. Begitu, Bu, yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ini masih ada, saya lihat, lagi yang bertanya. Dari Yogi. Ini Yogi memang aktif bertanya orangnya. Dan untuk studi e-DNA yang menjadi topik hangat sendiri, bagaimana penerapan dalam studi Iktiofauna ini? Oke. Iya, sama saja. Bisa saja. Jadi, mau e-DNA, bisa saja. Cuma masalahnya kelemahan dari e-DNA begini. Kalau kita misalnya, misalnya begini, kita ambilkan cuma air gitu ya. Itu kan hanya untuk melihat jejak ya. Bahwa ikan ini pernah ada di situ begitu. Nah, itu nanti akan sangat tergantung dengan gen, apa, di NCBI misalnya, di GenBank. Artinya, ada nggak spesiesikan ini sudah pernah belum disimpan di sana ininya? Apa namanya itu, barcoding DNA-nya begitu. Kalau nggak ada, ya nanti kita nggak bisa menentukan juga sampai spesies apa. Paling nanti ya, ini mendekati ini, tapi tidak 100 persen. Jadi, ada kelemahannya juga. Tetapi di sinilah pentingnya saling melengkapi. IDNA oke, tapi harus didukung juga oleh studi yang namanya Iktiopelantonya sendiri. Supaya kita bisa tahu, bahkan juga ikan dewasanya. Jadi, ilmu itu semua itu tidak ada yang lebih hebat. Perlu saya tekankan di sini, semua ilmu itu saling mendukung. Jadi, mau ilmu baru, mau ilmu lama, itu saling mendukung. Jangan kita jadi latah semua, tiba-tiba semua kita jadi ahli IDNA begitu ya. Kita melupakan basic. Tidak. Semua itu penting. Dan semua itu saling melengkapi. Tidak mungkin kita berbicara IDNA kalau tidak ada orang yang sampling DNA-nya dulu. Harus di barcoding dulu, baru kita bisa bicara. Nggak mungkin kita melakukan DNA kalau kita nggak tahu juga merpometrik meristiknya. Nggak tahu spesies ikan apa yang ada di sana. Jadi tidak, IDNA dengan DNA itu mahal sekali. Itu butuh biaya besar. Tetapi, apakah harus itu begitu? Tidak juga. Saya belajar dari senjata saya, belajar begini. Kita tidak perlu, kalau membunuh semut, begitu dibilang waktu itu sama saya, bunuh semut tidak perlu dengan bom atom. Paham yang masuk saya Yogi ya. Tidak perlu kita mengeluarkan biaya yang besar sekali hanya untuk menentukan nama spesies. Sebenarnya dari mod pometrik meristik sudah bisa, ngapain kita harus sampai situ. Artinya yang saya sampaikan di sini adalah, semua ilmu itu penting, semua ilmu itu saling mendukung. Jadi, penerapannya sangat bisa, dan saling melengkapi. Begitu ya. Jadi, di sini lah pentingnya kita saling melihat bahwa, kita itu nggak bisa jalan sendiri. Kita itu saling butuh sama yang lain. Jadi, ilmu itu, apa namanya, transdisciplinary, kita saling mendukung, dan saling membantu begitu. Melengkapi satu sama lain. Jadi, saya rasa konsep ini perlu ditanamkan di adik-adik yang muda-muda nih, bahwa, kita itu nggak bisa berdiri sendiri gitu. Kita harus butuh teman yang lain juga. Dan kita, di sini lah pentingnya saling menghargai keilmuan orang. Begitu ya. Terima kasih Yogi pertanyaannya. Jadi, saya bisa menyampaikan hal ini. Saya pikir, penting sekali untuk saya sampaikan begitu. Terima kasih, Yogi, untuk pertanyaannya. Sangat bagus sekali. Saya setuju sekali, Pak. Benar. Jadi, ini, kira-kira masih ada yang ingin bertanya. Kalau yang di chat room-nya, sudah tidak ada. Boleh, Cik. Saya sekali. Oh, silakan. Silakan, Christine. Ini kalau saya tidak salah dengar, tadi kan, Pak, ada bahas penelitian dari lingkar otolit, kalau tidak salah ya. Ya. Teralat kalau saya salah. itu kan juga lingkar otolit kan bisa menjadi indikasi bagaimana kondisi atau keadaan tempat hidupnya dia kan, Pak. Nah, apabila ikan tersebut kita pindahkan, apakah lingkar otolit atau dalam komponen lain tubuhnya akan berubah juga, Pak? Kalau misalnya begitu, apakah perlu diteliti ulang atau dibiarkan saja, Pak, kalau kita melihat ikan tersebut? Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Oke. Terima kasih, Christine. Tadi ya. Christine lo minta. Pertanyaannya bagus. Jadi, iya, jadi memang gini, otolit itu kan sebenarnya, itu komposit ya. Jadi, dia apa yang dimakan oleh ikan itu, di perairan itu, hidupnya di mana, itu nanti akan terdokumentasi, apa terdeposit ya. Karena itu kan semacam protein, kalsium, karponat begitu gabung di sana ya. Jadi, nanti, termasuk nanti, seperti tadi yang saya sampaikan, kita bisa tahu, ini dulu ikan ini mudahnya apakah di air tawak. Karena komposisi strontium kalsiumnya kan bisa kita lihat. Apakah dia itu nanti besarnya di air laut begitu. Jadi, justru dari otolit, selain umur, selain umur ya, umur kita bisa dapat. Pertumbuhan kita bisa dapat. Terus, media hidupnya dulu hidup di mana, dia bisa kita tracer juga. Untuk APM-nya tadi, memang itu mahal sekali memang. Waktu itu saya minta sama sensei, sensei boleh nggak? Saya dihadiahin itu kan. Dia bilang, miliaran ini Charles katanya. Kalau kamu punya data, punya sampel, bawa aja ke Jepang katanya. Aduh, jadi saking mahalnya memang deh. Tapi itu bisa. Saya tahu saya dosen di, ini di Unsrat, ada itu Pak Doktor Gibet Momaya. Beliau dengan anak bimbingannya, Ibu Prinsy Manginsela, meneliti tentang otolit juga, kalau saya tidak salah ya. Ikan malalubis kalau nggak salah, di Kapterus. Nah, beliau juga melihat itu, kalau nggak salah, di dalam ininya. Jadi, apa namanya, struktur atau kandungan mineral yang ada di dalam otolitikan itu. Jadi dari otolit itu, kita bisa banyak dapat informasi. Jadi otolit itu adalah jejak-jejak ya, biologis ikan itu bisa kita deteksi juga. Termasuk, untuk ikan yang karang. Ikan karang lewat otolit, kita bisa tahu kapan dia itu settlement. artinya dari fase plantonik tadi, terus dia turun, itu bisa kita lihat dari otolitnya. Itu ada tandanya nanti, jelas sekali. Artinya dia, tadinya sampai umur sekian, dia itu plantonik, setelah umur sekian, dia sudah demersal. Itu nanti ada batasan di otolitnya. Itu bisa. Jadi, sekali lagi, otolit itu barang kecil, gitu ya. Kecil memang, tetapi informasinya banyak. Jadi, kecil-kecil otolit itu, ya kayak kecil-kecil jawi rawit, begitu ya. Itu pedas gitu ya. Kalau ini, kecil-kecil informasinya banyak, begitu. Jadi, otolit itu menurut saya, sangat menarik untuk digaji. Belum banyak orang Indonesia melakukan belajian otolit memang. Tapi kalau ada yang tertarik, monggo, nanti kita bisa sama-sama. Mau ikan yang larva, setidak larva, maupun setidak yang dewasa bisa. Sangat bisa. Termasuk untuk ikan yang migratore juga bisa. Ikan-ikan anadromus, katadromus itu sangat bisa kita lihat. Ampidromus juga bisa. Apakah dia tadinya di sungai, terus ke laut, terbukti enggak? Bisa dibuktikan. Dengan APM-nya tadi. Sangat bisa. Dilihat dari mineral-mineral yang ada di dalam otolit ikan itu. Jadi, sekali lagi, otolit itu adalah semacam rekam biologis kehidupan ikan itu terekam di otolitnya. Bisa kita lihat. Demikian ya, tadi Christine yang tanya ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan. Sedikit tambahan, Pak. Kalau boleh. kan berarti itu misalnya dari dalam air yang kolom dalam sampai ke atas kan dia akan berubah, Pak. Tapi kalau misalnya dia perubahan yang kecil saja, misalnya dari yang suhu cuma beda satu derajat atau misalnya yang kandungan makanannya hanya beda 0, sekian, apakah akan ada perbedaan signifikan, Pak, di otolitnya? kalau kecil sekali mungkin nggak terlalu kentara, tapi begini, yang paling kentaranya itu begini, pas saya pernah lihat otolit ikan dari Danau Tangeika. Tahu Danau Tangeika? Kebetulan, saya waktu itu punya riset di sana, itu danau di Rusia. Danau itu bisa 6 bulan, itu beku kan dia. Jadi, ikan ini nggak makan. Itu kelihatan sekali itu otolitnya. Rapat, betul gitu, kecil sekali. Artinya apa? Itu pertumbuhannya lambat sekali. Padahal ikan itu sudah tua. Sudah lama umurnya, tapi pertumbuhannya sangat kecil sekali. Bisa kelihatan dari otolitnya. Kenapa? Karena dia itu makanannya kecil sekali, kan? Karena semakin dia banyak makan, maka daily incrementnya itu nanti luas dia. Ada wheatnya, lebar increment yang satu dengan increment bergutnya itu kelihatan lebar, berarti itu banyak makan dia. Tapi ketika dia tipis sekali, hampir tidak ada gitu, oh ini lapar nih. Apa namanya itu? Imananya kalau teman-teman muslim itu puasa begitu ya. Jadi dia puasa, bisa kelihatan kok, ikan itu lagi puasa gitu, nggak makan. Oke, gitu ya Christine ya. Siap Pak, terima kasih Pak buat informasinya. Sama-sama. Ada lagi, Ibu? Masih di mute? Di mute dulu, Ci. Unmute, Ci. Sorry. Luar biasa Pak. Tadi saya minta maaf, saya sempat terkeluar dari ini. Jadi, agak hilang informasi sedikit. Tapi tidak apa-apa. Iya. Jadi, ini kita sudah banyak sekali ya pertanyaan. Pak Charos mungkin perlu minum dulu, kayaknya sudah sampai serak-serak. Karena saking banyaknya pertanyaan. Mungkin masih ada juga pertanyaan dari, ada saya lihat teman-teman dari Tadulako. Oh ya, sorry Ibu. Saya salah ngomong tadi, Danau Tangai Eke itu di Afrika. Betul, saya dikoreksi sama Ibu Yusri. Satu lagi ada danau di, aduh kok saya lupa namanya danau di Rusia. Karena kebetulan waktu itu, waktu saya di sana, sensei saya itu punya dua proyek. Satu di Tangai Eke Afrika, betul, makasih Ibu Yusri ya. Satu lagi di danau yang, saya lupa namanya itu, tapi di Rusia begitu. Nah, ikan yang dari Rusia itu, yang kami lihat otolitnya, yang saya katakan tadi sama, siapa namanya? Christine. Sorry, terima kasih diralat tadi. Betul. Danau Tangai Eke itu di Afrika. Satu lagi danau di Rusia itu, nanti saya cek. Ada, terima kasih. Jadi Ibu Yusri ini, Dr. Yusri, alumni dari FPIK. Danau Baikal, betul Bu. Danau Baikal. Iya, benar, benar. Sorry, saya blank tadi. Terima kasih Ibu Yusri. Jadi memang riset sensei saya itu, waktu itu ada dua. Satu di Danau Tangai Eke, satu di Danau Baikal. Nah, dari Danau Baikal itulah, ada ikan endemic di sana, yang kami lihat otolitnya sangat rapat sekali. Padahal dia sudah tua. Karena pertumbuhannya sangat lambat sekali. Terima kasih Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu Ros lagi. Iya, terima kasih Pak. Jadi Ibu Yusri dari Adulako, Pak. Oh iya, ini sama suaminya juga Ibu, teman payah ini. Ibu berdua Ibu Yusri sama. Nah, apa tuh? Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik-baik. Senang. Senang. Boleh saya satu pertanyaan? Atau sharing? Silahkan. Silahkan, Pak Wadli. Bang Charles, ini saya tertarik ini kuliah sore ini. Tadinya saya berpikir bahwa studi otolit ini akan sangat sulit gitu diterapkan di tempat kita. Saya pernah belajar studi otolit di selama tiga minggu, eh dua minggu di Amerika. Di satu laboratorium di ECU, East Carolina University. Tetapi ketika saya ingin mau terapkan di sini, ada beberapa hal yang bermasalah. Terutama mikroskop kita tidak punya yang baik gitu. Jadi, itu jadi kendala. Tapi mungkin dengan tadi Pak Charles ada sampaikan, saya pikir-pikir, mungkin dengan alat yang kita punya yang sederhana, kita bisa gitu. Persoalannya karena belajar dengan alat yang sangat canggih, begitu pulang ke sini, saya pikir-pikir agak sulit kita menerapkannya. Oke, begitu. Tadi terima kasih banyak Pak Charles atas pencerahannya. Sama-sama Pak Padli. Terima kasih Pak. Bisa Pak, kita bisa kerjakan itu Pak. Memang setuju, betul memang. Kadang-kadang gini Bu, ketika kita sudah di luar negeri itu dapat fasilitas yang sangat komplit ya Pak Padli ya. Waduh, enak benar serba semua tersedia. Begitu kita balik ke Indonesia kan serba terbatas begitu. Tetapi justru disitulah kita ditantang gitu ya untuk bisa mengerjakan. Tetap bisa berkontribusi. Nah, contoh yang saya katakan tadi. Ternyata bisa Pak Padli. Saya sama Pak Jumanto bisa melakukan otolit selama satu tahun untuk ikan gabus dan itu bisa tembus sampai di nature begitu Pak. Jadi, saya pikir itu masih bisa kita lakukan Pak Padli. Terima kasih. Terima kasih semangatnya Pak. Baiklah. Ini bagaimana ini? Apa masih ada yang ingin bertanya atau kita akan akhiri atau bagaimana? Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan yang memang dirasa sangat penting. Silahkan. Jadi, kita sebenarnya sudah dibuka tawaran dari Pak Charles bahwa siapa yang ingin bergabung, bekerjasama, meneliti Iktioplankton. Silahkan. Begitu kan Pak? Oke. Tawaran itu saya sambut Bang Charles. Siap dari Tadu Lako dengan Samratulangi mungkin tambah dengan IPB kita kolaborasi yuk. Saya pernah belajar tentang Nike. Iya, Pak. Sebenarnya menarik Pak kalau Nike ini, saya kemarin diskusi sama Pak Prof. Keppel, sama Pak Pangki, Pak Gemanan. Kalau yang di Sulawesi Utara kan sudah ada itu ya, artinya teman-teman. Nah, mungkin nanti yang teman-teman di Poso ini kan, Pak Padli di Muara Poso, mungkin nanti di bawah nih Sulawesi Barat. Jadi nanti, artinya gini Pak, secara khusus ikan api dromus di Indonesia itu kan belum ada risetnya, Pak. Betul, betul. Nah, saya pikir ini merupakan peluang, karena itu tidak sulit sebenarnya. Karena kita tinggal seser aja di Muara Sungai itu. Yang baru nanti kita identifikasi, kita dapat, jadi kita bisa bikin bank data dulu, Pak. Jadi, bank data tentang api dromus di Sulawesi. Kenapa? Karena di Sulawesi ini kan menarik sekali nih, Pak. Menurut saya banyak sekali. Ada GoBiD sama Electric Day. Yang itu dua-duanya itu adalah ambidromis juga ada di situ. Nah, itu sangat menarik. Dan nanti yang tadi tuh, pertanyaan dari Christine tadi, apakah itu dari sungai A atau sungai B? Karena itu kemarin menjadi pertanyaan saya kepada Pak Pengki. Karena beliau mendapatkan di Muara Sungai itu ada jenis ikan tertentu, begitu ya. Sebenarnya dewasannya nggak ada. Nah, saya bilang itu pasti kena pola arus. Dia terbawa dari tempat lain. Nah, itu masih menjadi pertanyaan. Sumbernya dari mana kan? Jadi, saya pikir kalau teman-teman dari Sulawesi Utara, unsrat khususnya nanti bisa menjelajah. Artinya di lingkup Sulawesi Utara, teman-teman di Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Nah, itu sangat menarik begitu, Pak. Jadi, satu Sulawesi itu bisa terdata semua begitu, Pak Fadli. Ada yang menarik itu, Pak. Eh, maaf. Bisa langsung ini ngobrol? Silahkan. Silahkan. Yang menarik itu model migrasi yang ada di Teluk Tumini, Bang Charles. Untuk ikan-ikan Ampidromos. Yang di Teluk Tumini. Karena hampir semua sungai-sungai yang ada di sekitaran Teluk Tumini itu ada ikan-ikan itu. Jadi, tinggal kita lihat pola arusnya kemana, dan dia melimpah di mana pada waktu yang berbeda. itu selalu terjadi. Ada pola. Cuma, studinya belum dilakukan secara mendalam. Misalnya, dia melimpah di Gorontalo, di muara sungai Gorontalo, pada bulan sekian, kemudian pada bulan tertentu, atau tahun depan dia melimpah di tempat lain, di sini lagi kurang. Nah, itu ada pola seperti itu, Bang Charles, yang mungkin bisa kita studi bersama bagaimana pola migrasi larva yang ada di Teluk Tumini. Ini karena dia semi tertutup, akan menjadi lebih menarik, karena kita masih bisa prediksi. Daripada di laut yang terbuka. Oke, itu sebagai gagasan. Siapa tahu ini bisa jadi bahan kita diskusi lanjut. Siap, Pak Padri. Menarik, Pak. Sulawesi itu sangat menarik, Pak. Sangat seksi, Pak. Dari segi ikan apidromus, belum lagi katadromusnya. Katadromus, teman-teman sidat kan sudah familiar. Tapi apidromus kan belum ada yang sentuh, Pak. Nah, ini Pak Pengki sama Pak Keppel kemarin sudah tantang saya kemarin. Mari kita coba bodoh nih. Bersama-sama nanti Ibu Ros, teman-teman di MSP maupun IKL, nanti kita lead yang di Sulawesi Utara. Nanti tadi saya dengar di sini, ada tadi yang dari Lubuk. Sini tadi Pak Fredrik ya tadi ya, mengatakan di Kota Lu juga ada. Mulai, sangat bagus sekali. Tadi di Teluk Tomini maupun di Sulawesi Barat. Sangat-sangat saya support, Pak. Pokoknya saya siap bantu, Pak. Nanti kita kolaborasi. Siap, Bang. Kita kerja bareng, Bang. Siap. Menarik, menarik. Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Kita berterima kasih kepada Ibu Ros ini. Berikan kesempatan ini kita bisa beri. Sama Pak Farno, Pak Dekan. Sama Ibu Dekan. Ibu Ros bikin reunian kita ini, Bang Charles. Siap, siap, siap. Ya mungkin nanti dalam riset ini ya, adik-adik ini nanti kan kalau yang terikut ya, Bu ya. Ikut di dalam skripsi. Ini benar, Pak. Nanti ini ada yang sekarang dengar, nanti riset yang akan kita coba bikin ini nanti ke depan. Bisa ikut join, begitu ya. Jadi dari bahan skripsi begitu, Bu ya. Meskipun masih S1, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jujur sudah dari S1. Harus dari S1. Sampai S3-nya gitu. Baiklah. Saya lihat waktu sudah menunjukkan pukul 16. Jadi 17-16. Sangat menarik sekali. Oh, ini masih ada kayaknya ini. Apakah dari penelitian ideologi dapat mengetahui jika ada pencemaran terhadap air atau tidak? Sangat bisa. Langsung saya samper aja, Bu ya. Sangat bisa sekali. Jadi untuk ini, ideopelantun, karena dia masih proses pembentukan penulangan, masih proses dia pembentukan rangka-rangka begitu ya. Jadi maupun dalam posisi waktu dia masih di embryo. Jadi perairan yang tercemar berat, macam-macam pencemar ya, termasuk juga misalnya pencemaran dari limba kertas, itu pulp, itu bisa merubah jenis kelamin, ikan. Bisa nanti semuanya jadi maskulin, jadi cantan semua nanti. Yang kedua, pencemaran misalnya logam berat. Sudah banyak riset itu, yang Iktiopelantun terhait dengan logam berat, itu nanti dia malformation. Artinya nanti dia bengkok gitu ya. Jadi, bentuk tubuhnya nggak karuan-karuan bentuk ikan itu. Kasian juga gitu. Normal begitu tubuhnya. Jadi apakah dari Iktiopelantun kita bisa mendeteksi pencemaran? Bisa. Termasuk sekarang mikroplastik. Jadi teman-teman di luar, itu sudah mendeteksi mikroplastik yang ada di perairan, yang termakan sama ikan. Larpa ikan. Kenapa? Ternyata beberapa mikroplastik itu kan berwarna biru ya. Jopelantun itu banyak warna biru. Kemarin waktu saya di Sulawesi, banyak Jopelantun-Jopelantun yang berwarna biru dia. Nah, dikira itu Jopelantun, ternyata mikroplastik. Jadi mikroplastik yang dimakan ya, dimakan sama larva ikan, itu juga bukti dari bahwa perairan itu tercemar mikroplastik. Jadi sangat bisa. Mudah-mudahan Mas Jojo ini, atau siapa ini Pak Jojo atau Mas Jojo, bisa terjawab ya pertanyaannya. Sangat bisa dia, sangat bisa. Terima kasih, Bu. Tidak kedengaran suaranya, Jo. Oke. Saya pikir ada mau bicara, tapi ternyata tidak. Terima kasih, Pak Charles. Sama-sama, Ibu. Jadi saya kira kita akhiri saja dulu ini, kesiannya Pak Charles. Oh, enggak apa-apa. Masih capek dari Sanger ya. Dan saya lihat juga sudah tidak ada pertanyaan, Pak. Jadi saya pikir kita akhiri saja dulu, karena mungkin mahasiswa juga biasanya cuma sampai jam 5.15, sehingga kita akhiri saja. Jadi saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Charles. Tetapi nanti akan disampaikan juga oleh Ketua Koordinator Program Studi kami, Korpro MSP. kami bersilakan, Dr. Yeti Rangan. Masih di-mute, Ibu? Enggak kedengeran suaranya? Belum ya? Terima kasih. Ya. Maaf. Ya. Masih belum kedengaran. Halo? Ya, sudah, Bu. Sudah. Oke. Terima kasih di akhir kuliah umum kita pada saat ini. Tentu kami dari program Studi MSP. Sangat berterima kasih sekali kepada Pak Dr. Charles Simeng Juntas yang dengan penuh kesetiaan untuk mempersiapkan materi kuliah umum ini dan juga dalam jangka waktu yang cukup panjang di sore hari ini boleh membagi ilmu bagi kami di Fakultas Perisianan dan Ilmu Kelihatan Produkistik dan juga pada semua peserta yang boleh sampai selesai mengikuti kuliah umum pada sore hari ini. Sekali lagi kami sangat berterima kasih karena kami boleh menambah wawasan lagi terlebih khusus bagi adik-adik anak siswa yang sekarang ini sedang mengambil mata kuliah pelangtonologi dan produktivitas perairan. Untuk itu juga secara pribadi kami menyampaikan terima kasih kepada Insya Ros yang silahkan saya berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih Pak Charles mungkin di kesempatan lain juga bisa untuk materi-materi lainnya membagi kepada kami untuk menambah wawasan lagi di Fakultas Perikanan terlebih khusus di program Studio NSP. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah hadir dan Tuhan memberkati kita semua selamat sore. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih korporo. Ternyata Pak Charles ulang tahun kemarin ya Pak. Selamat ulang tahun Pak. Terima kasih Ibu. Selamat ulang tahun Pak. Tuhan berkati. Ya baru ini Ibu. Ada ulang tahun di kuliah umum. Selamat ulang tahun Pak Charles. Makasih Pak Badli. Iya selamat ulang tahun sehat selalu. Amin. Makasih. Selamat buat keluarga. Ya. Baru Umrik. Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Pak Charles ya. Iya makasih Pak Fredrik. Selamat ulang tahun juga buat Ibu Celi. Oh. Ibu Celi juga ulang tahun. bulan September Pak. September. Baiklah dengan demikian. Kita sudah mengikuti kuliah umum ya. Pada sore hari ini luar biasa ya. Sangat luar biasa. Begitu banyak ilmu yang kita peroleh. Jadi adik-adik mahasiswa ya. Kita harus berterima kasih kepada Pak Charles. karena tanpa Pak Charles Anda pasti tidak akan mendapatkan pengetahuan yang begitu banyak sekali dari Pak Charles pada sore hari ini. Sekali lagi saya atas nama mahasiswa MSP Angkatan 2019 mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Charles Semanjuntak yang sudah membagi ilmunya kepada kami semua. Biarlah dengan ilmu yang sudah kami terima dan juga tantangan itu bisa diterima oleh adik-adik mahasiswa untuk bergerak maju ya. Jangan cuma sampai di tempat saja di rumah saja tetapi di kemudian hari memang benar-benar mau melakukan satu penelitian yang berguna tentu saja bagi bangsa dan negara. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Charles dan kepada Pak Dekan saya lihat juga masih ada ya Pak Dekan sampai saat ini aduh begitu setia untuk bersama-sama dengan kami terima kasih Pak Dekan karena mau bergabung bersama-sama dengan kami dan kepada teman-teman Dr. Fadli Dr. Yusri siapa lagi ini saya lihat yang dari luar ya yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami kami ucapkan terima kasih banyak karena mau meluangkan waktunya dan saya saya rasa tidak sia-sia ya kita pada sore hari ini bersama-sama duduk mendengar ya apa yang bagikan itu memang benar-benar luar biasa nah dengan demikian saya kira kita akan akhiri saja sekarang benar-benar akan mengakhiri ya dan kita akan berpisah dengan harapan masih bisa akan ketemu lagi amin ya Pak Charles ya jadi tolong sampaikan juga terima kasih kepada Pak Dekan ya Pak Dekan di Bupautan di IPB karena sudah memberikan izin izin kepada Pak Charles untuk memberikan kuliah pada kami jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan akhirnya saya ingin ucapkan selamat sore sampai jumpa lagi salam sehat selalu buat semua selamat sore selamat sore terima kasih Pak Charles salam untuk Pak mau lihat mau lihat terima kasih sama-sama apa kabar enci Ros kabar kabar baik sama-sama salam buat Pak Sulis siap-siap nanti bisa selamat sore Pak Sulis makasih oh iya Pak Pak Jaros Pak Jaros kalau mau siap ingin sertifikat nanti kami buatkan kalau memang itu perlu nanti kami akan buatkan iya Pak boleh Bu nanti untuk laporan ke departemen Bu iya Pak makasih Bu dan mungkin juga teman-teman dosen yang lain juga kalau memang perlu nanti kami akan buatkan memang tidak direncanakan seperti itu tetapi saya melihat antusias saya hadir saya tidak mau meng apa silakan silakan karena waktu kita sampai jam 8 juga ini terbentuk Pak Charles sama-sama spesial rupanya ini spesial spesial buat ngobrol makasih terbentuk 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 bang Charles ini online dari mana dari rumah Pak di oh sudah di rumah sudah tadi malam baru pulang kemarin walaupun lelah kalau nya kan ulang tahun kemarin jadi harus pulang kemarin iya Pak Charles di Bogor ya saya di Cinere Bu oh Cinere Cinere Depok iya tetap jaga kesehatan jaga jarak daerah sama sekarang semua daerah sudah jadi daerah merah iya di Jakarta Depok ini hitam Pak bukan merah lagi kita di Palu baru mulai oh hati-hati juga Pak jaga kesehatan dari Fadli oke dari mana Lubuk Lubuk dari Unismo oke Unismo mantap jauh ya dari tempatnya Pak Fadli satu malam ya Pak Fadli masih dekat sama dengan jarak Gorontalo hampir ke ya dekat-dekat Gorontalo iya menarik itu siapa tahu boleh berkolaborasi boleh-boleh Pak silahkan Pak nanti kan nanti mau ada riset samudera itu Pak kalau nanti ada teman-teman mau ikut juga boleh Pak untuk Ico Planton begitu nanti kan mau datang kapal riset itu nanti dari Lipi kan di Lipi nanti kita bisa join jadi itu nanti mereka menyediakan kapal kita nanti mengejukan proposal khususnya untuk misalnya pendanaan untuk analisis sampel segala macam tapi kalau untuk kapalnya sendiri kita bisa ikut begitu kurang lebih itu satu kali berlayar itu 60 hari 60 hari layar lumayan Ico Planton banyak sekali bukan hanya ikan juga misalnya krustase bivalvia molusca begitu juga ikut termasuk cumi udang-udang krustase kecil-kecil juga juga pelantun dan pelantun menarik sekali lagi terima kasih ya Bu JT sama Bu Ros sama-sama Pak Charles kasih Pak Fredrik apa kabar baik baik dari dulu begitu terus yuk sehat selalu for semua ingin menadut dimana saja